banyak di fasilitas perhubungan itu kan bagian dari sosialisasi Oh boleh Mas nanti kita kita ketemu kita bahasnya Mas ya ya mungkin deh nanti sebelumnya gitu kalau geraknya BPP ini tetapi segitulah di kontek Surabaya yang akan mempersebaran nanti saya kontak ya Matur luun Indonesia Tanah Air berna Pusaka Abad Inan jaya Indonesia Jatuh Luka Selalu Di Ujau-ujau Rasa Bisa Tempat Lahir betta Dipuai Dipesarkan Bunda Tempat Berlimpung Di Hari Tuhan Sampai Air Luka 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 Ros selamat menikmati tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup langkah tanah airku Indonesia negeri elokan maku cinta tanah tumpah daraku yang kuliah yang kupuja sepanjang masa tanah airku aman dan maku pulau kelapa yang aman suku pulau melati pujaan bangsa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang layu semakin melihat pelan tanah airku Indonesia 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 Merah darahku Bukit tulangku Bersatu jalan Semangatku Indonesia Demar jantungku Getar nariku Berbaur Dalam Anak-anak Kebra Kebra Parangitinda Indonesia Darah Lepuk Simfoni Pertaku Selaras Tengah Kebra Kebra Parangit Cinggal Biarpun Bumi Bergoncang Kau tetap Indonesia Andaikan matahari Terbit dari barat Kau pun Indonesia Tengah Tak sebilah Pedang yang tajam Dampak paling kandaku Dari Kusing-singkan Mengan Rawe Rawe rantas Malam Malam tuntas Lepuk Lepuk Merah Jaku Putri Telaku Bersatu Dalam Semangatku Indonesia Duklar Jantungku Ketangan Malam Pergauh Dalam Mandang Kegah Kegah Pelangit Cinggal Pelangit Cinggal Hari ini topik baru lagi Banyak orang-orang rasa akan barang ini Seluruh dunia pusing deng hal ini Bawa bangraja bikin panik sana sini Awas kawan, hati-hati jalan Di sebelah kiri, kanan, belakang, bahkan juga depan Ada mereka yang bisa terkena Semua virus yang dikenal dengan virus corona Jaga kebersihan Ingat cuci tangan Ingat pakai masker Ingat pakai manden Selalu jaga jarak Jaga jarak dengan orang sekitar Awas hati-hati virus ini liar Stay safe at home, stay safe at home Jaga bumi pertewi dari hal ini Terima kasih telah menonton! Jalan-jalan keluar rumah Tapi dapelarang dari ayah bunda Gara-gara virus corona Oh Tuhan tolong saya Ah, oke COVID-19 Tidak bisa bikin saya pergi hanti Dengan teman-teman Keluar saja harus dihidup Ketemu main dua juga sama harus dihidup Turuti apa yang dikata Semua baik untuk kita Jaga jarak, minum gerak Ingat cuci tangan sampai berbusa Mungkin hari ini hingga lusa Tenang di rumah bantu negara Jaga kesehatan pasti bisa Maku rangkul di Jayapura I swear to everything You're gonna be okay Until you get out from the way Stay safe, please stay at home Both family and all of our friends I was COVID-19 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 Atau dikenal Corona Virus model baru yang belum ada obatnya Tapi tenang kawan Mari kita lawan, lebih baik sedia payung sebelum hujan Kenali gejala, paham baik-baik Yang sudah terjangkit, tolong jaga jarak Bukan hal kecil, bukan barang main Awas kalikan abis, sanggukir batu nisan God help, tolong sapu bumi ini Banyak sapu saudara yang sudah mati God help, mongga dengar lagu ini Mereka bisa mengerti, God pahami I say C, ikut cuci tangan I say O, O, luka pola raga I say V, ya vitamin A, C, I, N, D, istilah hati rumah seja O, luka� saya O, luka kompistira O, luka memperna Selamat pagi, kami dari Taruna Tarun Hipotek, Surabaya akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Indonesia Pusaka. Indonesia, karena air berna Pusaka, awal inan jaya Indonesia, suja turun kata Selalu di uja-uja balsa Kisahnya tempat lahir betta, dibuat, dibesarkan guna Tempat melindungi hari Tuhan Sampai air menutup mata Terima kasih telah menonton Indonesia, karena air berna Pusaka, awal inan jaya Indonesia, suja turun kata Selalu di uja-uja balsa Kisahnya tempat lahir betta, dibuat, dibesarkan guna Tempat melindungi hari Tuhan Sampai air menutup mata Tanah air ku Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tanah air Tanah air ku aman dan makhluk Pulau kelapa yang aman suku Pulau melati pujahan bangsa Sejak dulu kalah Melambai-lambai Jiur di pantai Berbisi Berbisi Bisi Bisi Raja Kelana Memuja Pulau Dan Indah Berbisi Berbisi Tanah Amir ku Indonesia Ke Men En Berbisi 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 li Para Perbisi Bukitulah ku bersatu jalan semangatku Indonesia debar jantungku Getar narikku berbaur dalam anang-angangku Kambra, kambra, ala-la-li-tinga Indonesia debar jantungku Simpone vertaku, selara-selara simpone Keberat, keberat, meranggit cinta Biarpun bumi bergoncang Kau tetap Indonesia ku Andaikan matahari terbit dari barat Kau pun Indonesia ku Tak sebilah pedang yang pajak Dapat palingkan daku dan dunia Ku sing-singkan mengat Rawe-rawe rantas Malam-malam tuntas Bukitulah ku bersatu jalan semangatku Indonesia debar jantungku Ketar narikku berbaur dalam anang-angangku Keberat, keberat, pelangi cinta Pelangi cinta Hai Hari ini, topik baru lagi Banyak orang-orang rasa akan barang ini Seluruh dunia pusing deng Hal ini, bawa bang meraja, bikin panik sana-sini Awas kawan, hati-hati jalan Di sebelah kiri, kanan, belakang, bahkan juga dapat Ada mereka yang bisa terkena Semua virus yang dikenal dengan virus corona Jaga kebersihan Ingat cuci tangan Ingat pakai masker Ingat pakai masker Selalu jaga jarak Jaga jarak dengan orang sekitar Awas hati-hati virus ini liar Stay safe at home, stay safe at home Jaga bumi pertewi dari hal ini Awas COVID-19 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 Jalan-jalan keluar rumah Tapi dapat larang dari ayah bunda Gara-gara virus corona Oh Tuhan tolong saya Ah, oke COVID-19 Tapi saya bikin saya pergi henti Dengan teman-teman Keluar saja harus hidup Ketemu mai dua juga sah harus izin Turuti apa yang dikata Semua baik untuk kita Jaga jarak Minum garak Ingat cuci tangan sampai berbusa Mungkin hari ini hingga lusa Tenang di rumah Bantu negara Jaga kesehatan Pasti bisa Makurangkul di Jayapura I swear to everything You're gonna be okay I tell you get out From the way Stay safe Please stay at home Low family and all of our friends I was COVID-19 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 I was COVID-19 COVID-19 I was COVID-19 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 I was COVID-19 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 I was COVID-19 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 Atau dikenal Corona Virus model baru Yang belum ada obatnya Tapi tenang kawan Mari kita lawan Lebih baik sedia payung Sebelum hujan Kenali gejala Paham baik-baik Yang sudah kejangkit Tolong jaga jarak Bukan hal kecil Bukan barang main Awas sekali Kenapa bisa hukir batu nisan God help Tolong sapu Bumi ini Banyak satu saudara Yang sudah mati Oh God help Moga dengar lagu ini Mereka bisa menganding Dan pahami I say C Itu cuci tangan I say OO Luka pala raga I say V Ya vitamin I say I N D Istilah hati rumah sejarah in Links I say Wid- misschien Me teller Of se Jurare On I say I say To I say Selamat pagi, mohon isi memperkelakkan diri Kami dari Taruna-Tarun Hipotek, Surabaya Akan mempersembahkan sebuah lagu Yang berjudul Indonesia Pusaka Indonesia, tanah air berna Pusaka, abadi manjaya Indonesia, sujak tu loka Selalu di uja-uja bangsa Pisanya, tempat lahir betta Dipuai, dipesarkan guna Tempat melindungi hari Tuhan Sampai air menumpuk mata Sampai air menumpuk mata Indonesia, tanah air berna Pusaka, abadi manjaya Sampai air menumpuk mata Selalu di uja-uja bangsa Pusaka, abadi manjaya Sampai air menumpuk mata Tanah air menumpuk mata Tanah air menumpuk mata Tanah air menumpuk mata Tanah air menumpuk mata Pulau kelapa yang amat suku Pulau melati pujaan bangsa Sejak dulu kalah Melambai-lambai Jiup di pantai Berbisik-bisik Raja Kelana Memuja pulang Dan indah bermain Tanah hampirku Indonesia Berbisik-bisik Raja Kelana Terima kasih Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan Ada tugas di mana perhubungan memberikan konektivitas untuk kegiatan tersebut. Konektivitas adalah satu kata yang komprehensif yang tidak mempersatukan Indonesia. Kami menjangkau daerah-daerah sampai Papua, sampai Miangat, sampai Rote, sampai Aceh dan sebagainya. Misi-misi Presiden itu kami tuangkan dan kami bahas, kami distribusikan kepada beberapa dirjen dan teman-teman, jalan ini dan deliver kegiatan. Terima kasih 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 dan bahasa memetakan ada 6502 bahasa daerah yang berbeda, jadi main-main keberagaman yang belum lagi kita bicara mengenai keberagaman agama keyakinan oleh karenanya keberagaman di Indonesia itu adalah sebuah pencayaan oleh karena itu transportasi menjadi unsur ting sebagai pembuatan untuk ujian apabila kebiasaan kebiasaan dan tidak hanya itu tapi transportasi juga berperan untuk menggunakan ruang-ruang yang mudah yang mudah dengan mudah diperolehkan oleh tanggungan masyarakat untuk menenal yang paling berlaku dan di pagi ini pagi ini kita akan mengelakkan dalam dalam transportasi di berbagai wilayah ya ya tersesat bagian-bagiannya pemerintah bersama-sama dengan bergabung-gabung masyarakat berupaya-muraya mengatasi maka terpengar terpengaruh ini adalah dari pandang-pandang sudah sudah bergabung bersama kita memiliki dua pinosit terpagih ini pertama adalah bapak GSIR Menteri Koronan Kemudian Kemarin kemudian kemudian Bagaimana sih mereka mereka adalah pertama jadi jadi yaitu merupakan jendera-jendera dari perhubungan dan kemudian ada yang ada Bapak Dini Kusetio aku Tuhan Dewan-Dewan dan kemudian kemudian ada Bapak Arya S Gilo peketari-peketari jendera-jendera selamat datang bapak-bapak dan ibu 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 dan selamat datang kepada ekonomi dan acara ini dibelar-belar dalam perayaan para penutra dimana dimana berada-berada dengan menggunakan hashtag atau tanda-tanda pagar tanda-tanda pagar perangkasi raja beragam lagi tanda-tanda pagar anda juga bisa melalui juga bisa melalui di channel YouTube Tempo, Facebook, Tempo Media, TV Tempo melalui di digital-digital.com 13UHM dan kliknya klik.com.id Inilah webinar transport langsung sebagai sebuah seri webinar transportasi untuk merancuk seberagama. Dua episode terakhir telah dilaksanakan sebelumnya dan kedua episode tersebut dengan terakhir telah dilaksanakan untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan-lagu kebangsaan suara lain. Terima kasih telah menonton! 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 kokoh-kokoh beragaman kita punya rote-rote Maroknya Maroknya sabang-sabang harus kita menjadi suatu beragaman-agaman suku yang luar biasa hadirin-hadirin saya cintai-cintai dan sehingga peran dari sangat-sangat-sangat kental dalam jalan-jalan di perkotaan-perkotaan di sungai sungai di danau-danau penyeberangan yang memiliki nilai-nilai yang kita akan diadakan dan mengerakaman sampah dalam masa-masa sekarang ini memang kita kita untuk suatu-suatu langkah-langkah laku-laku ada pasir-pasir beneran-beneran ada beberapa kebetulan yang harus-harus kita sesuaikan sesuaikan mulai dari mulai dari maksimal dari kembang-kembang untuk supaya kita juga juga menerapkan-menerapkan toko lebih baik-baik ya ya dan dan artinya artinya bagai-bagai folder laku-laku akan melakukan bahwa kesehatan-kesehatan menghadapi dan berteman-teman dengan kopi harus-harus jadi bagian-bagian hadirin yang saya maka dan bahagia kehadiran-hadiran negara untuk untuk ikan-kesehatan perpindahan-pindahan orang-orang melalui melalui terpasu dituntut-dituntut maksimal mungkin terutama-utama pada masa-masa pandemi jadi kita tidak boleh lalai pandemi-pandemi terhadapi tetapi kita harus move on dengan dengan kegiatan-kegiatan kita memberikan layanan-layanan akan masyarakat-masyarakat karena kita tidak kita tidak ingin ingin terpapar-papar nanti mana juga ada juga yang apa-apa karena tidak ada tidak ada oleh karanya kita kita lakukan melakukan kegiatan-kegiatan mensubjidih 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 ini ini aku bagi Balembang Solo Jogja Medan dan Medan dan Medan dan Medan dan Medan dan Medan jadi beses itu beses itu sedih supaya masyarakat-masyarakat mampu kita membangun ini kita membangun terminal A ada di Cirebon Cirebon ada di Tito Nadi Tito Nadi terkenal kelahiran-lahan lagunya di lantar-lantar-lantar-lantar kita akan kita bisa 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 menjadi tempat di tempat perkumpulan-kumpulan anak-anak muda-anak muda disana kita juga kita juga membangun-membangun ada di cara ada di sekolah bumi kita juga kita juga membuat kegiatan-giatan bagaimana bagaimana lulusi lulusi elektronik-lektronik kegiatan dan dan juga kita juga kita juga hatikan ada di yang ada di rota-rotai di paling kupang atau bingung ke bawah ke bawah kegiatan nah ini nah ini bagi masyarakat-masyarakat utara-utara kita kita membangun 12-12 pembuatan di sekitar segara ada ajibata, 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 sumalindo, garas, di pulau samusir, berikut-berikut kapal-kapalnya kita membangun kriminal barang nasional di dalam lokasi-kriminal barang nasional di perbatasan-batasan dan kita juga kita juga membangun-bangun banyak sekali-banyak sekali jadi 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 apa penyeberangan-penyeberangan bis air dan air sekolah-sekolah untuk masyarakat jadi jadi jalan-jalan lain-lain pelayanan-pelayanan nah nah apa yang apa yang disampaikan oleh presiden bahwa kita harus manfaatkan-manfaatkan momentum-momentum ini melakukan-lakukan prolasi yang hebat saya pikir-pikir satu satu hal yang penting-penting untuk kita pikirkan, kita camuk-camuk, kita lakukan, kita lakukan dan kementerian-permenterian berhubungan komitif untuk melakukan hal tersebut dan insyaallah bisa dapat berapa anak-anak tidak saja di perkotaan, tapi sampai tersebar ke pusat anak-anak pada akhirnya saya mengajak bahwa insyaallah dan pasyarakat yang bersetak-bersetak dalam ini harus melakukan kolaborasi karena kolaborasi adalah satu sikap-sikap yang penting-penting jiwa-jiwa kotong-koyong kita bersama, kerja-kerja menuju Indonesia maju akhirnya saya ucapkan terima kasih pada semua bicara dan saya mohon-mohon cerahannya Pak Luhut, Pak Luhut, Kino, Kino pada kami, kami semua-semua demikian, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Luhut, Pak Luhut, Pak Luhut, Pak Luhut, Pak Luhut saya menonton bahwa kesan yang sangat besar, besar-besar, kepentingan ini adalah bahwa COVID-19 ini ya Pak, ini ya Pak, ini ya Pak, ini ya Pak, ini jaga jarak, tidak terhubung, nah portasi darah, darah jadi itu menjadi penting dan kita untuk menjaga agar-agar agar terasa terus berlanjut di tengah-tengah salam-salam ke Pak Luhut. Terima kasih kemudian kita akan beranjut kepada Menteri-Menteri Korbi dan kemudian sayang sekali karena agenda dinas yang hadir live jadi kita akan bersihkan bersama-sama melalui video yang melalui Bapak Luhut dan mari kita benarkan yang saya hormati Pak Menteri Budi Karya Menteri Perhubungan Republik Indonesia hadirin serta webinar yang saya hormati pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada majalah Tempo yang berinisiatif untuk mengadakan acara ini dan mengundang saya untuk memberikan transportasi darat adalah satu sektor yang mainkan peran penting dan memberikan kontribusi signifikan dalam perikiran nasional pemerintah Indonesia itu memiliki komitmen yang kuat untuk membangun infrastruktur transportasi darat tidak hanya di Jawa tetapi juga di seluruh Indonesia seperti jalan tol di Sulawesi Kalimantan, Sumatera, dan Bali maupun rencana pengembangan jaringan keretapi di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali dari studi yang dilakukan oleh LPPM Fakultas Ekonomi UI menyatakan bahwa kenaikan stok jalan sebesar 1% akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8% karenanya pemerintah Indonesia pandang sangat penting membangun infrastruktur jalan baik dalam bentuk investasi pemerintah maupun investasi swasta dalam proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha KPPU Nah selain itu konektifitas jalan termasuk jalan tol merupakan satu komponen penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju sektor manufaktur dan jasa Tak kalah pentingnya pemerintah sedang mengembangkan kendaraan lintas berbasis baterai diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakat fosil tetapi juga mengurangi dampak buruk pada lingkungan dari pencemaran yang ditimbulkan kendaraan berbasis fosil biur Nah pemerintah Indonesia juga mendorong pengembangan transportasi masalah berbasis kretapi Kita dapat menghemat 40 triliun dari biaya operasi kendaraan bermotor dan 60 triliun untuk waktu perjalanan Nilai tersebut setara dengan 4% dari produk domestik regional bruto Jabodapik Penggunaan transportasi masalah juga akan mengurangi kemancetan lalu lintas secara signifikan Data dari PT Kereta Api Komuniter Line Indonesia juga penumpang mencapai jumlah 330 jutaan dari dan menuju Jakarta ke dan dari wilayah sekitar Jakarta pada tahun 2019 Nah selain itu Kontur Kepulauan Indonesia membuat angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga mainkan peran yang sangat penting sebagai salah satu unsur konektivitas Terdapat 221 lintasan 35 pelabuhan dan 151 kapal yang dikelola oleh salah satu BUMN yaitu PT ASDP Indonesia Ferry Persero Titik lintas terdapat mulai dari Banda Aceh, Sibolga, Bangka Huni Merak, Kertapang, Batu Licin Bitung, Ternate, Sorong sampai ke Merauke Penumpang yang diangkut berjumlah 6,6 juta per tahun Sedangkan jumlah kendaraan yang diangkut 6,4 juta per tahun Data tersebut merefleksikan betapa pentingnya angkutan sungai, danau, dan penyeberangan untuk diangkut Selain itu kita juga memberikan perhatian terhadap perkembangan industri e-commerce Merujuk pada data BPS pada tahun 2019 industri e-commerce di Indonesia meningkat hingga 70% dalam kurung waktu 10 tahun terakhir Pertahun jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit Selama tahun 2018 saja tercatat nilai transaksi sebesar 17,21 triliun dengan jumlah 24 juta lebih transaksi dari angka tersebut terdapat 19,66% yang menggunakan kasus kurir jasa kurir online berbasis aplikasi jumlah tersebut merefleksikan kebutuhan yang terus meningkat dan jasa transportasi online dan sekarang terlihat angka itu terus meningkat Menteri Perhubungan dan peserta webinar yang saya hormati kita dapat menyimpulkan bahwa sektor transportasi darah adalah elemen yang sangat penting guna pengembangan konektivitas nasional dan mempunyai kontribusi yang signifikan di dalam pembangunan nasional Pengembangan di sektor ini akan memberikan multi-player effect ke berbagai sektor yang pada akhirnya akan menjenere perkembangan ekonomi nasional Pemerintah Indonesia Indonesia juga mempunyai ekonomi yang sangat kuat untuk mengembangkan urban transport sebagaimana dicanangkan dalam RFPJMN 2020-2024 sebagai salah satu faktor utama tidak mengurangi kemacetan dan memperbaiki kualitas lingkungan konektivitas pada seluruh sektor darat laut dan udara yang terintegrasi akan membantu di dalam upaya pemerataan perkembangan nasional bagi negara besar sepa Indonesia yang terdiri dari lebih 17.500 pulau demikian saya sampaikan perhatian pada para peserta dan saya juga mengucapkan terima kasih dan saya ingin menambahkan bahwa Indonesia ini adalah negara besar tentu di sana sini dalam konteks COVID-19 ini sekarang kita juga mengalami banyak hambatan tetapi saya ingin sampaikan dalam kurun waktu yang singkat setelah 3 bulan kita mengalami tekanan yang begitu besar di dalam COVID-19 sekarang mulai kelihatan kita juga bisa mengendalikan COVID-19 walaupun kita masih sangat berhati-hati untuk menanganan ini karena kita berharap vaksin COVID-19 itu akan segera kita ketemukan atau dapat digunakan pada awal tahun depan nah di samping itu tadi masalah stimulus ekonomi maupun APBN saya kira sudah berjalan searah dan sekarang pencairannya ke bawah pun sudah berjalan dengan benar nah ini akan membantu tadi penanganan daripada angkutan darat tadi jadi saya berharap kita sudah melihat Indonesia makin bagus dan kita bekerjasama untuk membangun untuk kita bangkit dari tekanan COVID-19 yang telah begitu banyak mengganggu ekonomi kita dan juga ekonomi secara global kita mari dalam suasana merdeka ke 75 tahun negara Indonesia yang baik NKRI yang kita puja yang kita junjung tinggi dan juga Pancasila sebagai landasan kita dan melanda salam optimal sekali merdeka tetap merdeka sekian terima kasih baik baik yang agar tidak tidak dari kino stiker kita Bapak Lut di Sarta dan korena 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 karena sebutuhannya semakin meningkat dan juga ada sebutuhan untuk menjalankan fungsi sebagai koneksi untuk terus korena 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 Sampai-sampai karena webinar-webinar ini ditonton oleh tidak hanya oleh publik Jajaran-jajaran direkungan budara teluruh-luruh di Indonesia Bahkan bagian dari mereka itu menggelar-gelar alir-alir tonton darah Nah saya ajang-ajang pemerintah, para nyerang-pemerintah dan juga pemerintah Untuk menyapa-nyapa bagian dari mereka Yang akan kita setaka adalah Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Sumatera Barat Selamat datang ditampilkan BPTD Sumatera Barat Halo teman-teman di BPTD Sumatera Barat Selamat pagi Sekarang kita mau dengar nih mana salam dan yoyonya dari Sumatera Barat Silahkan Jangan-jangan belum siap-siap gel, gel nih kayaknya Belum siap nampak Belum siap Oke kalau gitu kita hanya menyapa Kalau gitu sekarang kita pindah ke peserta yang berikutnya Yaitu adalah Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Sumatera Selatan Mana Sumatera Selatan Kita tahu silahkan Wah rame banget Mungkin bisa ditampilkan suaranya pak Dibuka Suaranya Wah ini dia Belum kedengeran suaranya aja udah keren pak semangatnya Keren banget Dan yang terakhir Dan yang terakhir Kita akan siap-siap Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Mana Kalimantan Tengah Wah ini juga nih semangatnya langsung kerasa ke sini Energinya besar sekali Mohon dinyalakan imam voice-nya Silahkan salam dan geliolnya Kalimantan Tengah Berhubungan 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 Terima kasih Terima kasih Kalimantan Tengah Ini luar biasa sekali dari berbagai macam pulau Tapi energinya menyebar ke seluruh Indonesia Untung tadi bukan lomba salam dan geliol ya Kalau enggak saya di mana yang memang saking semangat semuanya Terima kasih Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah Dan juga tentunya penirsa dari daerah lain Kebetulan aja karena waktunya terbatas kita hanya menampilkan yang tiga ini saja Karena kalau semuanya kita bisa-bisa selesainnya sore nanti Keberagaman masyarakat Indonesia ini selalu berhadapan dengan pertemanan teknologi yang cantik dan cepat Sejarah membuktikan bahwa teknologi itu selalu membawa dampak Baik dampak positif ataupun dampak negatif Nah guna merajut keberagaman Bagaimana sesungguhnya Mode transportasi daerah masa depan yang ideal Jangan kemana-mana Kita akan segera bahas hal tersebut Usai jeda berikut Jangan biarkan krisis Membuahkan kemunduran Justru Momentum krisis ini Harus kita bacak untuk melakukan lompatan kemajuan Inilah saatnya Kami terus memompas semangat Kerja keras dan keringat Sinergi yang tepat Sinergi yang tepat Menjadi kunci Dalam menciptakan transportasi yang nyaman Dan bermanfaat Yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran Justru Momentum krisis ini Harus kita bacak untuk melakukan lompatan kemajuan Inilah saatnya Kami terus memompas semangat Kerja keras dan keringat Sinergi yang tepat Menjadi kunci dalam menciptakan transportasi yang nyaman Dan bermanfaat Yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat Saya mempunyai seluruh keluarga besar Menjadi berhubungan darat Mengucapkan selamat Kepada negara Republik Indonesia Dan kepada masyarakat Indonesia Semoga dengan pulang tahun kemerdekaan ini Merupakan momentum yang baik Untuk menjadi berhubungan darat Menyiapkan Secara transportasi Membangun aksesibilitas Dan korektivitas Di seluruh Indonesia Yang aman Nyaman Selamat Dan juga Sehat Untuk masyarakat kita Merdekaan Selamat menikmati Selamat datang kembali Dan kita masih bersama dalam webinar transportasi Untuk merajut keberagaman episode ketiga Dengan tema moda transportasi darat Acara ini digelar dalam rangka merayakan ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia Para pemirsa Para pemirsa dimanapun anda berada Anda bisa ikut meramaikan acara ini di media sosial masing-masing Dengan menggunakan tanda pagar transportasi rajut keberagaman Tanda pagar transportasi rajut keberagaman Sekarang lagi Sekarang lagi saya ulangi ya Saya ulangi ya Haspeknya adalah tanda pagar transportasi rajut keberagaman Anda pun bisa menyaksikan acara ini melalui Kanal YouTube Kementerian Perhubungan Facebook Kemenhub151 Youtube Tempo.co Juga Facebook Tempo Media Dan TV Tempo melalui TV Digital 813 UHS Serta Genslix.co.id Sebelum kita melanjutkan webinar ini Saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa Para peserta terutama yang melalui Zoom Ataupun juga yang melalui YouTube Jika anda memiliki pertanyaan pada saat narasumber Nanti mengaparkan kalimat dari mereka Silahkan tuliskan di kolom komen Untuk anda yang mengikutinya lewat Zoom Silahkan tuliskan di kolom Q&A Jangan di chat ya Tapi di kolom Q&A Nanti panitia akan membaca dan meseleksi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dimiliki Baiklah kita lanjutkan webinar ini Kita mulai dari Pak Budi Setiadi Beliau adalah Direktur General Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Selamat pagi Pak Budi Setiadi Selamat pagi Mbak Anita Sehat-sehat ya Pak Ya Alhamdulillah sehat Mbak Sehat dan semangat Alhamdulillah Pak Budi Ini kan kita dalam rangka membahas mengenai transportasi darat sebagai perekat keberagaman Mungkin Pak Budi bisa menjelaskan Langka-langka apa sih yang sudah diambil ke Menterian Perhubungan Untuk menjadikan moda transportasi darat ini sebagai perekat keberagaman Silahkan saya akan persilahkan Pak Budi untuk menyampaikan materinya Kalau ada slide Mohon silahkan ditampilkan Tapi waktunya saya batasi cuma 10 menit ya Pak 10 menit ya Oke Lebih dikit gak apa-apa ya Lebih dikit Ya kita tergantung tawar-tawarannya lagi nanti ya Pak ya Ya baik Baik terima kasih yang kami hormati Pak Menteri Menko Maritim yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Yang saya hormati pula para narasumber yang lain Pak Romo Beni Sustrio Kemudian Mas Dino dan juga Tere Yang saya hormati pula Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Yang pertama saya akan menyampaikan Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Anissa Terkait masalah keberagaman Sebuah kenicayaan Saya kira saya sangat setuju sekali Karena Indonesia ini memang cukup luas sekali Coba slide berikutnya Saya menyampaikan apa yang dimaksud dengan keberagaman Keberagaman bagi saya itu ada aspek jarak Antara wilayah dalam arti geografis Kemudian disana juga ada menyakut masalah budaya Ada aspek sosial dan juga ada aspek agama Intinya latar belakang kita yang ada di Indonesia itu berbeda-beda Namun demikian dengan kita ada kebinekaan Yang ada dalam Pancasila kita bisa menjadi satu Nah demikian yang kemudian sangat menarik bagi kita semuanya Pemerintah hadir untuk bisa memberikan pelayanan Dengan merespon terhadap keberagaman tadi Ini sangat menarik sekali Kemudian berikutnya Ini juga keberagaman Bagi saya sesuatu hal yang positif Yang baik Namun demikian ada sesuatu hal yang mungkin barangkali suatu saat Kalau kita tidak mampu memanage dengan baik Baik masyarakat Baik juga pemerintah Mungkin suatu saat akan menjadi semacam hamatan bagi kita semuanya Ya next slide Saya mengambil satu quote yang disampaikan Yang pertama Pak Jokowi Beliau menyampaikan bahwa Pembangunan infrastruktur akan terus Kita lanjutkan Jadi artinya Bapak Presiden Mendorong kepada kita semuanya Kita dalam arti pemerintah pusat Pemerintah daerah juga kepada masyarakat Untuk membangun infrastruktur Dan juga memanfaatkan infrastruktur itu Untuk kepentingan NKRI yang sekarang ini Untuk ekonomi Untuk sosial Untuk budaya edukasi dan sebagainya Kemudian sangat jelas juga Yang disampaikan oleh Pak Menteri kita Pak Budi Karyasumadi Menyampaikan bahwa konektivitas Adalah satu kata yang komprehensif Yang bisa mempersatukan Indonesia Sangat tegas sekali disini Bahwa dalam rangka pembangunan Bidang perhubungan terutama di darat Kita harus mengakomodir Harus merespon Dan arahnya adalah untuk Persatuan dan kesatuan Indonesia NKRI itu yang kita tuju Sehingga eksistensi negara kita Semakin lama semakin baik Untuk kepentingan negara kita Dan juga untuk kepentingan Eksistensi di negara-negara yang lain Kemudian berikutnya Saya menyampaikan bahwa Bagaimana sih sebagian dari Potret terampau kota saya di alat Yang belum baik saat ini Yang pertama adalah Pelanggaran overloading Dengan overdimensi Jadi saat sekarang ini Kami memang masih Sedang berproses Untuk menyelesaikan Terkait masalah overloading Overdimensi Ini menunjukkan bahwa Ada sebagian dari kita Lebih mengutamakan Mementingkan kepada Kepentingan sendiri Kurang aware Terhadap kepentingan orang banyak Disini aspek ekonomi Kerusakan jalan Juga menyakut masalah Harga dan sebagainya Ini menjadi persoalan disini Ya next slide Berikutnya juga Kita lihat Bagaimana Beberapa daerah Di negara kita Di beberapa provinsi Masih seperti ini Memang tidak semuanya Dan ini Sehingga kita perbaiki Yang pertama adalah Untuk penyeberangan Di sungai maupun di dano Kemudian juga Bagaimana semangat Masyarakat kita Yang bersekolah Adik-adik kita Menggunakan Kanoi yang seperti itu Tapi untuk menuju Kependidikan Dan ini sangat baik Dan ini yang sedang Kita lakukan perbaikan Kita harapkan Semakin ke depan Baik ketersediaan Maupun modernitas Terhadap Alat transportasi Akan kita lakukan Ya next slide Kemudian ini juga Terkait yang tadi Pak Menteri Perhubungan Juga menyinggung Menyambut masalah Pengadaan bersekolah Jadi kenapa kita setiap tahun Dari mulai tahun 2017 2018 2019 Kita menyiapkan Sekolah yang kita Berbantukan kepada Pemerintah daerah Baik juga kepada Sekolah-sekolah yang Membutuhkan Memang secara bertahap Akan kita penuhi Terus-menerus Karena memang Portret Angkutan sekolah kita Sebagian masih seperti ini Dan kemudian Bagaimana dengan Kondisi Lalintas kita Saat sekarang Kita melihat Bahwa dengan Semakin padatnya Lalintas kita Penggunaan kendaraan Bermotor yang Semakin meningkat Ego masyarakat kita Menjadi Mungkin barangkali Semakin Kelihatan di sana Dimana saat Kejadian tertentu Yang kemarin kita lihat Ada di Solo Yaitu Ada mobil Dengan motor yang Kebut-kebutan Akhirnya mungkin Karena ego yang sangat tinggi Kemudian motor ditabrak Dan sebagainya Jadi ke depan Saya kira Untuk membangun Sistem transportasi Yang baik Juga harus Mengedukasi masyarakat Terhadap Kebersamanya Dan juga mungkin Kesatuanya Di jalan-jalan raya Ya next slide Berikutnya Berikutnya Bagaimana Masyarakat kita Apakah ini memang Belum ada Faktas pendukungnya Tetapi Kadang-kadang Masyarakat kita Masih mengambil Jalan pintas Untuk melakukan penyeberang jalan Dan sebagainya Tanpa mengabekan Kepentingan Lontes yang lain Next slide Berikutnya juga Demikian juga Dimana mungkin ada Angkot yang melawan arus Dan sebagainya Dia tidak takut kepada Petugas Kemudian juga Berikutnya Pernah ada kejadian Yang sempat viral juga Bagaimana para pemotor Komunitas motor Kemudian agak Mengabekan terhadap Lontes yang lain Disini memperlihatkan Bahwa kita Masih lebih Mementingkan kepada Kepentingan sendiri Dibandingkan dengan Kepentingan masyarakat yang lain Disinilah Keberagaman Dalam transportasi darat Bahwa kita ingin mengakomodir Semua kepentingan Dalam model Sistem skema Transportasi darat Yang lebih baik lagi Next slide Dengan hal demikian Sampai saat ini Indonesia Tercatat Dalam 100.000 Populasi Jumlah penduduk Jumlah kecelakaan Dengan meninggal dunia Sekitar 12 orang Jadi memang cukup tinggi Dan ini menjadi PR kita Sehingga Indonesia Sekarang ini memiliki Satu program Untuk percepatan Akselerasi Dalam rangka pencegahan Keselakaan Dengan RUNK Rencana Umum Nasional Keselamatan Laut Tersangkutan Jalan Next slide Berikutnya Kami menyampaikan Bahwa transportasi darat Saat sekarang ini Kami mencoba sedikit Menyimpulkan Atau kemudian Kecenderungannya Yang pertama Belum efisien Dan efektif Yang kedua Ego dari kita Ego pengemudi Masih Memwarnai Berikutnya Berikutnya Mengabaikan Aspek Keselamatan Yang itu Juga bisa menjadi referensi Juga menjadi Motivasi Dari perhubungan darat Untuk mendevelop Terhadap semua Aspek komponen dalam Perhubungan darat Baik aspek prasarana Aspek syarana Aspek sistem Dan juga Menyangkut masalah peningkatan Kapasiti dari SDM nya Ada filosofi Dan visi transportasi darat Yang sebetulnya Di dalam Undang-Undang 22 Sudah ada di dalamnya Yang pertama Bahwa laluntas Angkutan jalan Itu mempunyai peran yang strategis Untuk mendukung Pembangunan Dan integritas Berikutnya Juga Laluntas Angkutan jalan Sebagai bagian Sistem transportasi Yang berperan Untuk mewujudkan Keamanan Keselamatan Ketetibaan Dan Kelancalan Dalam beraluntas Serta berikutnya Adalah menyangkut masalah Perkembangan lingkungan strategis Nasional Menuntut Penyenggaran LLAJ Yang sesuai dengan Ilmu pengetahuan Teknologi Dan juga Otonomi daerah Next slide Kemudian Dengan demikian Kami mencoba Bahwa azas Dan tujuan dari Penyenggaran Transportasi darat Adalah Penyenggaran Transportasi yang Berkelanjutan Atau Sustainable Transportation Yaitu ada Transportasi yang Ada tiga kata kunci Di dalamnya Adalah untuk Partisipatif Partisipatif Dan juga Yang terpadu Antarmoda Terpadu Intermoda Transportasi darat Juga terpadu Antarmoda Transportasi Atau kemudian sekarang yang sering kita sampaikan dengan TOD Yaitu bagaimana kita membangun simpul transportasi darat Di sana juga berdekatan dengan transportasi yang lain Kereta api Kemudian udara Kemudian Kata kunci yang kedua adalah Sosial ekonomi Dan lingkungan Artinya bahwa Pembangunan transportasi darat Harus Mengutamakan Aspek Kepentingan sosial Dan juga Meningkatkan Aspek ekonomi Dan juga Memperhatikan Aspek lingkungan Kemudian Berikutnya adalah Transportasi darat yang Aman, selamat, bersih, dan hemat Kemudian Dengan demikian Kami mencoba bahwa Dengan adanya COVID-19 Kalau tadinya Transportasi darat Itu hanya Mengambil Empat kata kunci Tujuannya adalah Untuk keamanan Keselamatan Ketertiban Dan juga Kelancaran Namun demikian Saat sekarang ini Banyak regulasi kita Yang kita develop Belakangan Harus Merespon juga Mengakomodi juga Aspek kesehatan Aspek kebersihan Dan Humanis Inilah mungkin Ada Tujuh kata kunci kita Untuk visi transportasi darat Yang berikutnya Harus kita refleksikan Dalam setiap Penyenggaraan Modal Transportasi darat Next slide Kemudian Berikutnya Kesimpulan dari Apa yang kami sampaikan tadi Adalah Beberapa upaya Yang sedang kita lakukan Baik Sudah kita lakukan Baik sedang Dan akan Kita lakukan Tadi Pak Menteri Berhubungan Pak Luhut Juga menyampaikan Kedepan kita akan Seperti apa Saya kira mungkin wujudnya Adalah apa yang sudah Kami jalankan Saat sekarang ini Next slide Yang pertama Adalah kita menyiapkan Ini di tahun 2020 saja Saya katakan di tahun 2020 Artinya Di tahun 2017 2018 Dengan tahun 2019 Kita juga sudah juga Menyiapkan Skemanya Menyiapkan Prasana Dan juga kemudian Konsepnya juga sudah kita siapkan Dan sekarang Kelanjutan itu semuanya Yang pertama Yang pertama adalah Subsidi perintis Untuk sungai danau Dan penyeberangan Kami melayani 215 lintasan Untuk perintis Yang menghubungkan Dengan kapal-kapal ISDP Ke daerah-daerah Yang memang sangat terluar Ada 215 lintasan Berikutnya adalah Untuk subsidi perintis bus Ada sekitar 322 trayek Di Indonesia Bus-bus ini Kami siapkan Kami subsidi Untuk menghubungkan Mengkoneksikan Antara daerah-daerah Yang memang belum Terlaini dengan Angkutan umum Berikutnya adalah Yang disampaikan juga Tadi oleh Pak Menteri Perhubungan Ini masih baru Kami skemanya Adalah program By the Service Program by the Service Tahun 2020 Maaf Maaf Pak Budi Waktunya Tinggal Satu menit lagi ya Oke baik Kemudian berikutnya adalah Subsidi angkutan logistik Kemudian untuk Ini menghubungkan untuk Yang tol laut Kemudian pengadaan bersekolah Di tahun 2020 Berikutnya dukungan KSPN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Next slide Berikutnya Kemudian pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Ada 31 lokasi Kemudian Pelabuhan Dano Di Dano Toba Kami lakukan Di Dano Paniai Kemarin juga permintaan Dari Pak Buati Juga akan kami bangun Kembali lagi Ini yang contoh di Dano Toba Kemudian juga Terminal Terminal Kami akan lakukan modernisasi Contoh yang di Sukabumi Kami punya skema baru Terminal kita Nanti ke depan Akan ada Mikius Dan kemudian Akan ada Giatan ekonomi Ada hotel Ada mall dan sebagainya Next slide Kemudian kapal Juga demikian Dan kemudian 14 provinsi Kami lakukan pembangunan juga Untuk Zos dan Ras Kemudian pengadaan Falsas keselamatan Dan juga ada Giatan program keselamatan Dalam rangka Mengedukasi masyarakat Kemudian Kemudian ini yang terkait Masalah implementasi Digitalisasi Ada bukti lus Uji elektronik Kemudian untuk Etiketing bus Kami akan lakukan Kemudian Surut Kemudian Elopbook adalah untuk mencatat Bagaimana aktivitas para pengemudi saat melakukan perjalanan Kemudian Jembatan timbang online Dan yang terakhir Adalah Ya Kesimpulannya Kedepan Kami akan membangun Bagaimana mendevelop Transportasi darat Yang Juga mendukung Terhadap keberagaman Dalam transportasi Yang pertama Harus mengembangun Satu kata Yang tepat Adalah Eviensi Atau Mengeneralis Kemudian berikutnya Adalah Keselamatan transportasi Darat Terus juga harus kami lakukan Kemudian Aksesibilitas Dan konektivitas Antara daerah Juga harus terwujud Kemudian Green transportation Juga harus kami lakukan Dengan pengembangan Kendaraan listrik Kedepan kita akan mulai Dilakukan oleh Perhubungan darat Yaitu dengan program Byter Service Rencana tahun 2021 Kita akan mengganti Sebagian dengan bus listrik Dan terakhir juga Harus mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat Dengan demikian Aspek keadilan Kemudian Aspek Pemerataan Di semua transportasi Walaupun Indonesia Jaraknya cukup jauh Dan kemudian terhubungkan Dengan laut Dan di pulau-pulau Kita bisa mewujudkan Itu semuanya Untuk kepentingan Masyarakat Dan kepentingan Negara kita Demikian yang kami Sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Budi Setiadi Aduh ini paparannya Membuat saya Jadi sadar betul Bahwa banyak sekali Pengguna transportasi darat Sebenarnya tidak memahami Bahwa ini bukan Cuma permasalahan Transportasinya saja Tapi juga sebuah Ekosistem gitu ya Ada pengelolanya Penyedianya Penggunanya Termasuk juga berbagai macam Pengguna jalan lainnya Yang sebenarnya bisa jadi Tidak menggunakan Kendaraan bermotor Misalnya adalah Pesepeda Atau pejalan kaki Yang kita juga Mesti perhatikan Dan saling jaga Selama di jalan raya Tadi Pak Budi juga Sedang mengingatkan Bahwa ternyata Ego masyarakat begitu tinggi Sehingga seringkali Melupakan kebutuhan Dari pengguna jalan raya Yang lainnya Sehingga edukasi Masyarakat tentang Kebersamaan Penggunaan jalan Itu menjadi Sangat penting Dan yang saya sangat Apresiasi adalah Bahwa Ada keinginan Dan komitmen Dari Kementerian Perhubungan Dan juga Pemerintah Untuk mengakomodir Seluruh pihak Di dalam ekosistem ini Dalam penggunaan Transportasi darat Termasuk juga Permasalahan Kesehatan Kebersihan Dan humanitasnya Dan juga regulasinya Terima kasih banyak Pak Budi Setiadi Atas paparannya Luar biasa ini Sekarang saya Mau pindah Ke Narasumber kita yang kedua Narasumber kita yang kedua Narasumber kita yang kedua adalah Pak Benny Susetio Lebih terkenal Dengan nama Romo Benny Yang merupakan Staff khusus ketua Dewan Pengarah Badan Pemilinaan Ideologi Pancasila Atau BPIB Selamat pagi Romo Selamat pagi Mbak Selamat datang Senang sekali Saya kenal Romo Benny sudah lama sekali Jadi selalu Selalu senang Ketika berdiskusi dengan beliau Nah beliau ini Romo Benny ini Selalu selama ini Dikenal sebagai tokoh yang aktif Dalam hal Mempromosikan keberagaman Dan juga Melakukan pendelaan Terhadap keberagaman Romo Bisa enggak Menjelaskan Pengalamannya Selama ini Seperti apa sih Ketika Menghubungkan Menggunakan transportasi darat Dan bagaimana Karena dia terkait Dengan permasalahan Keberagaman Atau mungkin Ada pengalaman-pengalaman Yang Romo punya Ketika bertemu dengan Orang-orang Di dalam transportasi darat Yang menurut Romo Bisa menjadi Pemersuap Keberagaman Di masyarakat kita Silahkan Romo Kalau ada slide juga Monggo Dipasang Kami Akan berikan waktu 10 menit Monggo Romo Ya kalau Pengalaman ya Dalam Transasi darat itu kan Kalau kita Naik bis kota Kemudian kita Naik kereta api Itu kan Sebenarnya Disitulah Keragaman Kita sebagai bangsa Itu terwujud Ya Karena kita bisa Berinteraksi Berrelasi Tanpa membedakan Suku agama status Dan disitu Sebenarnya Angkatan Yaitu Bis kota Kemudian kereta api Public transport Yaitu Kapal laut Kemudian kapal Kemudian Itu kan sebenarnya Menghubungkan Menghubungkan Keragaman Kemajemukan Yang nyata ya Itu kan aktualisasi Dari silah Silah ketiga Persatuan Dan silah kelima Keadilan sosial Jadi kalau Public transportasinya Itu nyaman Enak Murah Efisien Kemudian Waktunya tepat Itu kan sebenarnya Memujudkan Keadilan sosial itu Gitu Karena public transportasi Yang murah Efisien Satu daerah Dengan daerah lain Pertumbuhan ekonomi Itu akan semakin cepat Contohnya Saya melihat Nyata sendiri Ketika saya ke Palangkaraya ya Sebelum Palangkaraya itu Belum ada jalan Jalan penghubung Public transportasi Sulit Maka disitu Ekonominya Tidak tumbuh Tapi begitu Jalan raya itu tumbuh Kemudian public transportasi Tumbuh Mulai tumbuh Ekonomi-ekonomi baru Disitu muncul Yang namanya Para pedagang Muncul disitu Para usaha Usaha baru Sehingga nilai tambah Masyarakat itu Semakin hari Semakin Semakin tumbuh Nah Saya ingin mengatakan Membumikan nilai Pancasila itu Sangat penting Dalam Membangun Satu sistem Perhubungan Yang berkonek Satu dengan yang lain Karena apa Karena dalam Nilai-nilai Pancasila itu Sebenarnya Diaplikasikan Nyata dalam Transportasi Darat itu Yaitu bagaimana Menghubungkan Menghubungkan Satu dengan yang lain Daerah Menghubungkan Satu dengan yang lain Yaitu Wilayah Tanpa mengenal Sekat batas suku Agama dan ras Jadi sebenarnya Kalau transportasinya Baik Nyaman Enak Murah Itu kan sebenarnya Bagian penggayatan Dari nilai ketuhanan itu Nilai ketuhanan itu Apa sih Yaitu Menyintai Tuhan Berarti kan Menyintai martabat manusia Maka kalau Transportasinya itu Nyaman Kemudian tidak Berdesakan Kemudian Transportasinya itu Orang Ya sekarang kan Kereta api itu Ada AC nya Kalau zaman saya dulu Kan kereta apinya Parah kan Panas Kemudian bau nya Enggak enak Sekarang itu nyaman Jadi dalam kereta api itu Orang sekarang Mendapatkan fasilitas Yang Yang memuliakan Manusia itu Nyata lah Siapa yang memuliakan manusia Kan memuliakan Tuhan Jadi kalau Public transportasinya itu Nyaman Baik Enak Kemudian Orang tidak Berdesakan Manusia Dimuliakan Itu kan sebenarnya Nilai-nilai ketuhanan itu Terwujud lah Kalau nilai ketuhanan itu Terwujud Dengan sendirinya Masalah Kemanusiaan itu Menjadi penting Yaitu martabat manusia itu kan Orang bisa menghargai Dan menghargai Martabat manusia itu kan Orang yang selalu Mau Mengedepankan Nilai-nilai manusia itu Mempersilahkan Yang tua harusnya diberi tempat Yang muda Harusnya tahu diri lah Ini yang penting Dijudah edukasi Lah ini masih kurang mbak Jadi kalau kita naik kereta Kadang-kadang Ibu hamil Kemudian Orang tua itu kan Harusnya diberi tempat dulu Baru yang muda itu Harus memberi tempat Kepada yang lebih tua Dan orang perempuan Yang diutamakan Lah ini kurang Maka kita berhubungan Nanti berharap Edukasi masyarakat Tentang Tentang sila kedua itu Yaitu Bagaimana menghargai Orang martabat manusia itu Dengan mempersilahkan Orang yang lebih tua Ibu hamil Dan perempuan itu Mendapatkan Prioritas tempat duduk Dalam kereta Dan pabrik transport Jadi perlu pendidikan Nilai keutamaan itu Lah yang paling mendasar Dari pabrik transport Itu nilai persatuan Karena Jarak Dan waktu itu Jadi sangat penting Misalnya Papua Dengan transaksi darat yang baik Harga-harga itu Menjadi lebih murah Semen yang harusnya 2 juta Sekarang Dengan Pabrik transport yang baik Semen Hampir harganya hampir sama Dengan ada yang di Jawa Misalnya Itu kan bagian dari Pabrik transport yang baik Misalnya di Kalimantan Perbatasan Para Roma-romo Merasakan dengan Fasilitas yang baik itu Mereka tidak kesulitan Untuk apa Melayani Daerah-daerah Perbatasan Dan melayani Batas-batas Juta Yang dulu sulit Ditempo Bahkan ketika mereka Menempo itu Harus berhari-hari Sekarang hanya dalam Witungan berjam Mereka sudah sampai Ke lokasi Ini kan sebenarnya Mempercepat nilai persatuan Lah dalam persatuan itu Sebenarnya Akhirnya tercipta Mengatasi kesenjangan Ekonomi itu Lah kalau kesenjangan ekonomi Itu bisa diatasi Dengan Pasarakat Itu bisa memanfaatkan Pabrik transport untuk Roda ekonominya Dengan sendirinya Ekonomi Yang kerakyatan Itu akan berjalan Nah itulah nilai keadilan Terjadi Jadi sebenarnya Angkutan darat Itu sangat penting Yaitu angkutan Masal Maka yang dibutuhkan Adalah sekarang Bagaimana Pabrik transportasi Masal itu Sangat mengedepankan Yaitu nilai-nilai Kemanusiaan itu Nah nilai kemanusiaan itu Adalah penggayatan Kepada Keberimanan kita Jadi semakin kita beriman Semakin menyitai manusia Jadi kalau Kalau Perhubungan itu menyediakan Fasilitas Yang Kendaraan Yang baik Aman Nyaman Waktunya tepat Terus Penumpangnya itu Memiliki nilai-nilai Solidaritas Kemanusiaan Menghargai Kesopanan Itu bagian dari Internalisasi Terhadap dari Pancasila itu Jadi sebenarnya Apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan sekarang Itu adalah bagian dari Mewujudkan Nilai Pancasila Dalam praksis Kebijakan Jadi Pancasila itu kan Harusnya ditanamkan Lewat Suatu perilaku Hidup Dan keteladanan Yang tak dalam Polisi kebijakannya Nah Apa yang sudah dilakukan Misalnya di sekolah Itu kan public transport Yang dibutuhkan Anak-anak sekolah Sehingga anak-anak sekolah Itu tidak lagi Mengandalkan Transaksi umum Yang kadang-kadang Berdesahan Dan membahayakan Jadi menjaga Keselamatan manusia Itu kan bagian dari Menyintai Tuhannya Jadi kalau kita Menjalankan semua Kebijakan ini Dengan Nilai-nilai Pancasila Itu sebenarnya Adalah bagian Dari Yang disebut Bagaimana Gugus Insting Yang mempengaruhi Cara perilaku Berpikir Bertindak Bernalap Dan berrelasi Itu menjadi Nyata Lewat Kebijakan Publik Itu Hanya saya berharap Kedepannya Mungkin dalam Angkutan darat itu Perlu adanya Sebuah Regulasi Regulasi yang Mengatur tentang Bagaimana Memberi jaminan Rasa aman Dan juga Translotasi Yang melindungi Setiap penumpang itu Sehingga Nanti ke depan Memang Keselamatan itu Menjadi sangat penting Menjaga Keselamatan itu Menjadi Salah satu Hal yang harus Diperhatikan Dalam regulasi Yang kedua Juga perlu Adanya sebuah Kesadaran Bersama Bahwa Pabrik Translisi Darat itu Juga harus Mulai Dibilitaskan Juga Untuk Membantu Ekonomi Masyarakat Bawah Sehingga Subsidi Untuk para Pedagang itu Menjadi sangat Penting Jadi mungkin Dibutuhkan Satu Khusus Hal Untuk Pelayanan Untuk para Bakul-bakul Melijo Bakul-bakul Sayur Bakul-bakul Yang orang-orang Yang membawa Angkutan Untuk Perkebunan Pertanian Sehingga Mereka itu Tidak kesulitan Untuk Memasarkan Produk-produknya Nah ini Mungkin perlu Ada kebijakan Khusus Untuk Supaya Terwujudnya Sila ketiga Dan sila kelima Sehingga Program-program Yang sudah Disusun Itu cukup Baik Mungkin Perlu Diperhatikan Juga Arusnya Public Transportasi Untuk Membantu Para Petani Dan Melayan Dalam Mewasarkan Produk-produknya Itu Bagian Dari Transportasi Darat Yang bisa Mampu Mewujudkan Tentang Kesejahteraan Terakhir Saya ingin Mengatakan Kalau Mengarustamakan Pancasila Berarti Apa yang Dilakukan Oleh Menteri Perhubungan Sekarang Dan Dilakukan Oleh Kementerian Darat Ini Sebagai Bagian Dari Perwujudan Sila Ketiga Dan Sila Kelima Sehingga Pancasila Itu Menjadi Bagian Dari Cara Berpikir Bertindak Penabrasi Karena Dalam Public Transportasi Yang Baik Itu Sebenarnya Kita Memuliakan Tuhan Tuhan Itu Dimuliakan Kalau Kita Beri Pelayanan Publik Yang Luak Yang Istimewa Untuk Keselamatan Bagi Warga Negaranya Itu Mbak Baik Terima kasih Romo Beni Aduh Ini Pesannya Luar Biasa Sekali Ya Saya Jadi Merasa Kalau Saya Adalah Bagian Dari Kementerian Perhubungan Saya Bangga Banget Mengetahui Bahwa Seharian Pekerjaan Saya Ternyata Sangat Berkaitan Dengan Pengejauhan Tahan Sila-sila Dalam Pancasila Bayangin Kekantor Tapi Ternyata Sebenernya Adalah Untuk Membunyikan Sila Ketuhanan Nama Esa Kemanusiaan Alibradab Dan seterusnya Itu Buat Saya Itu Akan Jadi Motivasi Luar biasa Besar Untuk Terus Memberikan Pelayanan Publik Yang Benar Benar Mampu Memanusiakan Manusia Karena Sejatinya Itulah Cara Kita Memuliakan Tuhan Gitu Ya Dan Tadi Romo Beny Juga Ngomongin Mengenai Pentingnya Edukasi Publik Jadi Mungkin Setelah Ini PR Besar Kita Adalah Untuk Bersama-sama Baik Di Kementerian Perhubungan Maupun Juga Dengan Komponen Komponen Bangsa Yang Lain Untuk Mendidikan Publik Mengenai Hal Ini Terima Kasih Banyak Romo Beny Menarik Sekali Mengenai Teragaman Nah Sekarang Kita Hario Dilon Dari Masyarakat Transportasi Indonesia Nah Pak Harya Selamat pagi Pak Harya Selamat pagi Mbak Nita Bisa Bisa Dengar Suara saya Bisa Sehat-sehat Ya Pak Harya Alhamdulillah Sehat Pak Harya Ini Kita Lagi Ngebahas Mengenai Perkembangan Teknologi Ngomongin Transportasi Darat Tapi Tentu Dengan Perkembangan Teknologi Ini Memang Dituntut Adanya Sistem Transportasi Yang Pastinya Lebih Maju Tapi Gak Cuma Lebih Maju Tapi Juga Mempertimbangkan Aspek Sosial Dan Budaya Masyarakat Penggunanya Juga Nah Menurut Anda Sebagai Masyarakat Bagian Dari Masyarakat Transportasi Indonesia Yang Pastinya Memperhatikan Bagaimana Selama ini Transportasi Darat Lalu Kita Ngelihat Dari Sisi Dampak Sosial Dan Budaya Atas Pembangunan Transportasi Sebaiknya Bagaimana Mudah Transportasi Darat Ini Dikembangkan Jadi Silahkan Memaparkan Materinya Pak Arya Kalau ada Slide Silahkan Ditampilkan Waktunya Adalah 10 Menit Silahkan Pak Ya Terima kasih Mbak Nita Dan Juga Salam Sehat Sejahtera Untuk Kita Berikutnya Juga Selihat Ada Bu Anita Bu Anita Mohon Maaf Dari Selamat Pagi Ibu Jadi Topik Saya Pagi Ini Sudah Terlihat Ya Screenshare Halo Belum Apakah Sudah Terlihat Teman-teman Bisa Tolong Di Oke Harus Slide share Sebentar Screenshare Ya Oke Apakah Sudah Terlihat Sudah Ya Baik Baik saya mulai Jadi Mungkin yang saya lebih fokuskan Dalam Pembicaraan saya hari ini Transportasi daerah Tapi pada khususnya Transportasi perkotaan Yang Dimana Saya kira saya sepakat Dengan yang sampaikan Romo Benny sebelumnya Dan juga membicara sebelumnya Bahwa ini adalah Potet keberagaman Dan juga gotong royong Masyarakat Indonesia Nah Jadi Statement saya pertama adalah Bahwa saya melihat ini Keberagaman Bukan hanya Keberagaman Identitas kultural Horizontal ya Di perkotaan ini Namun juga Peradaan Keberagaman Dalam konteks Mungkin bisa saya sebut Perekonomian Atau Pasar tenaga kerja Dimana Masing-masing individu Ya Selain dia Tentunya Apa Melekat padanya Identitas budaya Asal-usul Geografis Mungkin Dan juga Bahasa Gitu Tapi Tapi juga Membawa Keterampilan Atau kontribusi Terhadap Perekonomian Dan Dan juga Kondisi Ada kondisi-kondisi Lain yang Menimbulkan Kebutuhan Mobilitas Atau transportasi Yang berbeda-beda Misalnya Pada saat Sedang hamil Atau Lain kusian Maka Kebutuhan Akan bertransportasi Berbeda-beda Tapi juga Tetap Berkontribusi Pada Pertumbuhan Perekonomian Ya Dan itu Dan Perkotaan Itu adalah Simpul Dimana Aktivitas itu Terjadi Jadi Penting sekali Transportasi Perkotaan ini Kita Tingjau ya Sebagai suatu Sistem Yang terintegrasi Nah Untuk itu Kebijakan Transportasi Nasional kita Memenuhi Tujuan Masyarakat Yang beragam Latar belakang Itu yang aman Efisien Dapat diakses Dan beragam Dalam hal ini Tentunya Diakses dan beragam Ini menunjukkan Keberadilan Ya Jadi ini bukan hanya Untuk bagi mereka Yang memiliki kendaraan Pribadi Bermotor pribadi Tapi juga yang Mungkin Apa karena Pilihannya Atau karena Kondisi Disabilitas Misalnya Tidak Mampu Mengendarai Memiliki Akses Kedaraan Mobil pribadi Oleh karena Itu dibutuhkan Sistem transportasi Yang responsif Efisien Dan dapat Diandalkan Di atas Tadi Berkeadilan Berikutnya Untuk memenuhi Kebutuhan Penumpang Konsumen Mitra kerja Saya sebut Mitra kerja Dan juga Investor Menciptakan Kualitas yang Lebih tinggi Dalam kehidupan Masyarakat Tanpa Keterkecuali Nah ini Ini yang saya Mau tekankan Disini Tidak hanya Bagi pemilik Kendaraan Bermotor Jadi saya juga Ingin melihat Transportasi Perkotaan Sebagai Perwujudan Dari Nilai-nilai Keberadilan Ruang Keberadilan Ruang Kota Jadi keberadilan Sosial Diterjemahkan Dalam Transportasi Perkotaan Saya kira Ada unsur Keberadilan Ruang Jadi ada Ruang Yang secara Afirmatif Diberikan Kepada Pejalan Kaki Dan Pespeda Nah inilah Salah-salah Menurut saya Cara paling Utama Kita Memujudkan Membumikan Nilai Pancasila Dalam Dalam Sistem Transportasi Perkotaan Kita Berikutnya Saya sepat Saja Nah Jadi Transportasi Ini Seperti Sudah Sampaikan Memiliki Peran Menghubungkan Satu Kelompok Masyarakat Dengan Kelompok Lain Kelompok Masyarakat Kadang-kadang Didefinisikan Bukan Hanya Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Secara Horizontal Perbedaan Kultural Identitas Budaya Langgam Bahasa Dan Seterusnya Tapi Juga Menurut Fungsi Perekonomian Jadi Perekonomian Kita tumbuh Bukan hanya Karena Ada satu Jenis Profesi Saja Atau Jenis Satu Komoditas Saja Yang Dihasilkan Maupun Sektor Jasa Cuma Hanya Satu Sektor Jasa Saja Apa Keberagaman Sumber Daya Manusia Tersebut Dapat Bertemu Dalam Suatu Ruang Dan Berproduksi Beraktifitas Berproduksi Produktif Secara Ekonomi Itulah Mekanisme Dimana Dari Infrastruktur Jalan Benda Mati Menjadi Suatu Bisa Memfasilitasi Yang Kita Sebut Dengan Perekonomian Pernokan Atau Urban Economics Nah Jadi Oleh sebab Itu Sistem Transportasi Yang Dirancang Itu Dengan Fokus Utama Konektivitas Masyarakat Berkontribusi Terhadap Persatuan Dan Keberagaman Indonesia Jadi Ketika Di Perekonomian Kota Itu Makanya Tingkat Toleransi Sebenarnya Secara Organik Lebih Tinggi Karena Mereka Paham Pelaku Perekonomian Paham Bahwa Setiap Individu Anggota Masyarakat Dengan Keberagamannya Membawa Kontribusi Terhadap Perekonomian Yang Akan Menyejahterakan Sesama Nah Dan Itu Semua Bisa Terjadi Ketika Transportasi Berfungsi Dengan Baik Berikutnya Nah Ini Mungkin Yang mau Saya Sampaikan Ini Dua Slide Terakhir Bahwa Sekarang Ini Yang Dibutuhkan Oleh Di Perkotaan Ya Di Transportasi Perkotaan Mungkin Mungkin Tadi Pak Menteri Sudah Menyakkan Masalah Kemacetan Masalah Lainnya Masalah Lingkungan Jadi Pak Menko Maritin Sudah Sampaikan Jadi Saya melihatnya Kedepan Kita harus Memahami Transportasi Perkotaan Sebagai Suatu Sistem Yang Kita Desain Atau Kita Rancang Secara Terintegrasi Dan Ini Berorientasi Kepada Konsumen Nah Jadi Perencanaan Transportasi Ini Berorientasi Kepada Konsumen Kepada Orang Terlepas Dari Status Kepemilikan Kendaraan Bermotor Maka Oleh Saat Itu Dari Asal Sampai Tujuan Kita Harus Mampu Menyediakan Negara Harus Hadir Menyediakan Sistem Yang Tidak Bergantung Pada Kendaraan Pribadi Itu Yang Penting Mungkin Kalau Sekarang Kita Bilang Macet Itu Karena Memang Sebelum Ini Selama Ini Sistem Kita Masih Yang Kita Bangun Itu Berpihak Pemilih Kendaraan Bermotor Sehingga Yang Tadinya Merasa Dikucilkan Karena Tidak Memilih Kendaraan Motor Jadi Terpacu Terpicu Untuk Memilih Kendaraan Bermotor Jadi Kendaraan Kemacetan Kepemilikan Apa Namanya Roda Dua Terlalu Tinggi Itu Karena Kita Memang Tidak Selama Ini Belum Cukup Berhasil Menyediakan Lainan Angkutan Umum Yang Terindikidasi Dari Asal Sampai Tujuan Yang Secara Mulus Nah Ini Tapi Saya Sampaikan Disini Lima Tahun Terakhir Memang Sudah Sangat Banyak Perubahan Kemajuan Yang Luar Biasa Tadi Romo Beni Sudah Sampaikan Pengalaman Beliau Naik Reta Api Tanpa Lase Saya Pun Juga Merasakan Di Kota Besar Naik Kendaraan Umum Seperti Tadi Mas Ternyata Masih Ada Juga Di Beberapa Tempat Angkutan Umum Yang Masih Belum Memadai Tapi Sekarang Kalau kita Lihat Sebagai Contoh Kasus Sukses Transjakarta 16 tahun Terakhir Terus Berkembang Dan Juga Mulai Tahun Lalu 2019 Yaitu MRT Saya Kira Itu Suatu Pencapaian Yang Luar Biasa Dan Sekarang Berikutnya Itu Ketika Sudah Yang Saya Sebut Disini Pengembangan Di Moda Kayanya Masalah Berikutnya Adalah Masalah First Mile Dan Last Mile Nah Ini Juga Yang Saya Kira Nantinya Harus Dibenahi Yaitu Pertama Mengutamakan Angkutan Non-motor Jadi Fasilitas Pejeraan Kaki Fasilitas Sepeda Itu Yang Paling Utama Sebagai Yang Disebut Kilometer Awal Dan Akhir Jadi Kita Tidak Semuanya Rumahnya Persis Di Atas Stasiun Atau Bekerja Persis Di Atas Stasiun MRT Untuk Menuju Ramah Lingkungan Dan Yang Paling Berkeadilan Ini Juga Paling Penting Yang Paling Berkeadilan Adalah Dengan Mengutamakan Fasilitas Pejeraan Kaki Dan Persepeda Begitu Baik Nah Ini Slide Saya Yang Terakhir Jadi Integrasi Sistem Antara Moda Transportasi Nah Ini Juga Saya Kira Pengaruh Teknologi Ini Kita Tidak Bisa Tolak Saya Kira Tidak Tidak Bijak Untuk Menjadi Antiteknologi Tapi Kita Harus Pro Daripada Kita Ngomong Antiteknologi Kita Lebih Baik Ngomong Pro Pejalan Kaki Pro Pesepeda Tadi Malam Ada yang Menghubungi Saya Mengenai Hal Tersebut Tolong Suarakan Pesepeda Dari Teman-teman Baik Saya Sampaikan Saya Sangat Sepakat Dengan Hal Tersebut Namun Demikian Juga Di dalam Sistem Dalam Ekosistem Ini Sekarang Dengan Adanya Teknologi Informasi Harusnya Kita Bisa Mulai Melangkah Menuju Sistem Yang Interoperable Dan Juga Integrasi Non-fisik Jadi Mungkin Kalau Sekarang Sudah Dilakukan Integrasi Fisik Kita Lihat Masih Ada Pembangunan Sekarang Mungkin Di Jakarta Di Simpang CSW Integrasi Transjakarta Dengan MRT Dan Juga Simpul MRT Pertunjahan Moda Itu Integrasi Fisik Sudah Terjadi Di Bundaran HI Antara Lain Namun Kedepannya Sebenarnya Integrasi Bisa Dilakukan Elemen Non-fisik Misalnya Sekarang Semua orang Sudah Menggunakan Smartphone Mungkin Kenapa Semua Informasi Tersebut Bisa Di Smartphone Pembayaran Bisa Dilakukan Dengan Media Yang Sudah Ada Mungkin Sekarang Pembayarannya Masih Terpisah Tapi Saya Paham Ini Sudah 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 Dilakukan Dalam Tahap Pengerjaan Atau Penjajakan Oleh Pemprov DKI Jakarta Juga Kementerian BUMN Dimana Artinya Diharapkan Mengintegrasikan Antara Kereta Api Komuter MRT Dan Juga Transjakarta Nah Ini Beberapa Titik Seperti Stasiun Juanda Sudah Juga Dilakukan Dengan Aplikator Transportasi Online Saya Kira Saya Optimis Dalam Waktu Lima Tahun Ini Akan Semakin Banyak Kemajuan Yang Akan Kita Capai Ya Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Senang Sekali Kita Bisa Berdiskusi Lebih Lanjut Terima 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 Mas Ini Pas Banget Lagi 10 Menit Mas Jadi Saya Senang Banget Karena Tadi Pembicara Pertama Ngomongin Mengenai Kemanusiaan Pembicara Kedua Ngomongin Pancasila Terutama Ketuhanan Dan Kemanusiaan Karena Pembicara Yang ketiga Ngomongin Keadilan Jadi Emang Banyak Sekali Sebenernan Nilai-nilai Yang Memang Perlu Kita Masukkan Kedalam Apapun Pilihan Kita Ketika Kita Memilih Untuk Melayani Publik Sehingga Apapun Yang akan Kemudian Dirasakan Oleh Publik Ini adalah Mulai deh Kita Bikin Sistem Yang Terintegrasi Dan Gak Cuma Berorientasi Sama Orang-orang Yang Punya Kendaraan Bermotor Aja Gitu Tapi Ada lagi Pengguna Jalan Pertama Sekali Adalah Para Pejalan Kaki Dan Pesepeda Yang Juga Perlu Kita Berikan Atensi Dan Juga Kita Perhatikan Kebutuhannya Terima Kasih Banyak Pak Harya Atas Pemahaparannya Nah Sekarang Kita Akan Menuju Ke Narasumber Kita Yang Terakhir Ada Mbak Tere Siah Isma Yanti Prismiar Yang Merupakan Pelaku Ojek Online Selamat pagi Mbak Tere Mbak Tere Sudah bisa Online Mbak Tere Apakah Terputus Mbak Tere Belum Di Colong Di Materi Apakah Sudah Coba Di Unmute Dulu Hose Bisa Dibantu Mengan Unmute Kan Oke Sudah Lihat Selamat pagi Mbak Tere Mbak Tere Sudah Selamat pagi Mbak Tere Bateri 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 bisa dengar saya Bateri 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 Host teman-teman panitia Mohon di cek Apakah Koneksinya Bateri Itu Masih ada Atau tidak Artinya Masih ya Kalau Lihat Videonya Berjalan Atau tidak Atau tidak Apakah Dengar Suaranya kita keluar Bateri Teman-teman panitia Mohon bantu Untuk Mengucap Oke Sepertinya Sinyalnya Mbak Tere Jelek ya Kelihatannya Karena Saya melihat Mulutnya bergeras Tapi tidak Ada suara Yang keluar Jadi Sambil Menunggu Supaya Teraksi Permasalahan teknisnya Kita akan lanjutkan dulu Sambil menunggu ya Jadi Tadi kita Banyak banget Bagaimana Pemerintah Itu punya Fokus Sekarang Untuk Benar-benar Mengakomodir Semua Pengguna Tidak hanya Apa yang Selama ini Yang fokusnya Pada penyarai Pemotor saja Tapi juga Mengenai-menai Memperhatikan Eksosistemnya Lalu Kemudian Romo Benny Bicara panjang Mengenai Bagaimana Transportasi Darat itu Sebenarnya Adalah Bagian Dari Perwujudan Pancasila Nilai-nilai Pancasila Seandainya Kita mampu Untuk mempergunakan Nilai-nilai tersebut Sebagai dasar Dalam melakukan Pelayanan publik Dalam Bidang Transportasi Darat Dan kemudian Dari Mas Karya Kita juga Belajar nih Bahwa Sementara Pengguna Transportasi Darat Ekosistemnya Itu banyak nih Gak cuma Sekedar Kelompok-kelompok Yang bermotor Saja Tetapi Ada juga Kelompok-kelompok Lain Seperti Paradifabel Mungkin Yang banyak Terlalu bergantung Pada Jalan yang mulus Atau trotelar yang aman Lalu kemudian Kekepeda Dan juga Pejalan kaki Dan perlu adanya Semacam Integrasi Antarmoda Gitu ya Untuk memastikan Bahwa Kita gak cuman Aman Selama Tetapi juga Berkeadilan Nah Kita bicara Mengenai Bagaimana Transportasi Darat Itu Mampu Menjadi Menjadi Semacam Tatalis Untuk Perlajut Keberagaman Saya ini Jadi Tiba-tiba Jadi keringat Sebagai latar belakang Saya Tadi Pak Menteri Budi Karya Udah nyebut Bahwa saya Itu Artif Sebagai Pegiat anti-hoax Di Masyarakat Anti-fitnah Indonesia Nah Dalam Kaitannya Dengan Kebersamaan Saya melihat Bahwa Sebenarnya Hampir Semua Konflik Yang terjadi Di Indonesia Yang Konflik Konflik Ini Mengancam Keberagaman Kita Itu Biasanya Didahului Dan Atau Dibarengin Dengan hoax Yang didatakan Masyarakat dulu Gitu Jadi Hoax Itu Mengawali Sebuah Konflik Atau Memisi Sebuah Konflik Atau Ketika Konflik Sedang Berkembang Pun Hoax Dia Membarengi Nah Dalam Beberapa Kesempatan Saya Melihat Bahwa Ada Sentimen-sentimen Kebencian Yang muncul Di masyarakat Baik Kebencian-kebencian Antara Antara agama Dan yang lain-lain Itu Muncul juga Pada saat Saya mempergunakan Jasa transportasi Daerat Misalnya Pada saat Saya Naik Taksi Terus kemudian Saya ketemu Pengendara taksi Ternyata Pengendara taksi ini Kemudian Yakini Berbagai macam Berita-berita Di luar sana Yang Mempengaruhi Emosinya Misalnya Contohnya Adalah Saya pernah Ketemu Pengendara taksi Yang meyakini Bahwa Ini di Indonesia Ada agama Tertentu Yang punya agenda Mau menarik Umat agama lain Masuk agamanya Atau Ada lagi Apa namanya Ada lagi Yang percaya Terutama Masa COVID-19 ini Mengenai berbagai macam Teori konspirasi Yang kemudian Menimbulkan kebencian-kebencian Terhadap Suku-suku tertentu Atau Negara-negara Atau Bangsa-bangsa Yang dianggap Sebagai Biang peladi COVID-19 ini Akhirnya muncul Sentimen-sentimen Kebencian Di masyarakat Nah Di saat Saya naik taksi Atau saya naik Ojek online Atau saya naik Kendaraan-kendaraan Lainnya Dimana saya bertemu Dan berinteraksi Dengan orang-orang lain Dan kemudian Mengetahui Bahwa ada orang-orang lain Yang memahami Dan mempercayai Hoekshop seperti ini Itu buat saya Jadi Ruang Yang sebenarnya Bisa saya manfaatkan Untuk menjelaskan Kepada pengendara Kepada orang-orang Yang saya temui ini Bahwa Yang mereka percaya itu Sebenarnya bukan fakta Jadi saya juga Sekaligus bisa Memberikan tips-tips Gitu ya Kepada mereka Agar bagaimana sih Caranya mengecek Kebenaran informasi Agar gak mudah Terjebak Kedalam hasutan Terutama sekali Adalah hasutan-hasutan Yang mampu Mengoyak Keberagaman kita Jadi bagi saya Kalau bicara Mengenai Moda transportasi Terutama moda transportasi Darat Karena paling sering Saya pergunakan Moda transportasi itu Tidak hanya Memberikan ruang Untuk merajut keberagaman Tetapi Itu juga ruang Buat saya Untuk merekatkan Kembali keberagaman Yang sudah Sempat Terkoyak Oleh berbagai macam Berita-berita Yang tidak benar Hops-hops Dan hasutan-hasutan Jadi buat saya Ini sangat penting Saya akan ngecek sekali lagi Apakah Mbak Tire Sudah bisa Terkoneksi Mungkin Mbak Tire Apakah sudah Terhubung kembali Baterai Apakah bisa Dicep Apakah kita akan Dicep aja Ke bagian berikutnya Oke Baterainya Sedang Tes jaringan Oke Kalau Itu Kita akan Pindah Ke segmen berikutnya Nanti kita akan Kembali lagi Ketika jaringan Mbak Tire Sudah Sudah Baik Nah Kita akan Melanjutkan Lagi Diskusi ini Dengan masuk Ke tanya jawab Mungkin ya Kita langsung Tanya jawab aja Para narasumber Ini Tadi itu Cerita saya Mengenai bagaimana Transportasi darat Itu gak Cuma Menyediakan Ruang Buat saya Untuk Merajut Kemberagaman Tetapi Juga Membantu Untuk Merekatkan Kembali Keragaman Yang Sudah Sempat Terkoyak Nah Sekarang Mungkin Para narasumber Kita juga Punya Mungkin Pengalaman-pengalaman Atau Memahami Sekali Tantangan-tantangan Yang dimiliki Di dalam Area Transportasi Darat Ini Dalam Berusaha Untuk Menegakkan Keragaman Di Indonesia Seandainya Berkenan Mohon Untuk Berbagi Juga Kepada Kami Semua Sehingga Kami Terutama Sekali Teman-teman Pengguna Angkutan Darat Maupun Penyedia Dan Pengelola Jasa Angkutan Darat Itu Mampu Memperhatikan Bahwa Hal-hal Ini Bisa Menjadi Tantangan Dan Juga Dikamati Ancangan Di dalam Moda-moda Transportasi Yang Dikelola Kalau Boleh Saya Memohon Kita Mulai Jawab Dari Pak Budi Siyadi Dulu Yang Kemudian Selanjutkan Dengan Promobeni Dan Kemudian Dengan Pak Hario Mengol Pak Budi Siyadi Silah Ya Baik Terima Kasih Dari Beberapa Pertanyaan Juga Yang Masuk Ke Saya Dan Juga Tadi Saya Mendengarkan Dari Beberapa Narasumber Memang Terkait Menyangkut Masalah Transportasi Darat Ini Yang Kedepan Saya Sampaikan Tadi Juga Disampaikan Juga Yaitu Bahwa Penggunaan Sepeda Dan Sebagainya Jadi Memang Yang Sustainability Untuk Yang Transportation Itu Memang Kita Harus Mengakomodir Berbagai Macem Kepentingan Tidak Hanya Aspek Selamatan Juga Dan Sebagainya Bahkan Tadi Pak Romo Beni Juga Mengusulkan Terhadap Beberapa Regulasi Yang Kita Develop Jadi Memang Kedepan Ini Saya Sudah Membuat Namanya Peraturan Menteri Berhubungan Terkait Masalah Untuk Sepeda Juga Adalah Untuk Personal Mobile Devices Disini Memang Sekarang Ini Moda Transportasi Darat Memang Cukup Berkembang Jenisnya Juga Berikutnya Regulasinya Kita Kembangkan Dan Menyangkut Masalah Infrastrukturnya Jadi Artinya Semua Kepentingan Ada Di Dalamnya Di Sana Masyarakat Yang Dari Rumah Mau Ke Angkutan Umum Bisa Dari First Kemudian Dimasukkan Kemudian Menuju Kantor Juga Menggunakan Sektor Listrik Jadi Kedepan Yang Ditanyakan Juga Beberapa Penanya Tadi Menyangkut Masalah Sepeda Saya Kira Kita Sangat Komiten Konsens Kali Kedepan Kita Harapkan Sepeda Ini Akan Mewarnai Lebih Banyak Penggunanya Dibanding Sekarang Selain Jumlahnya Juga Adalah Pemanfatanya Kalau Sekarang Sepeda Lebih Banyak Untuk Kepentingan Kepentingan Katakan Komunitas Untuk Berame Rame Dan Sebagainya Tapi Kedepan Kita Harapkan Sudah Untuk Mendukung Kiatan Kiatan Yang Sehari Hari Ke Sekolah Belanja Dan Sebagainya Kita Menggunakan Sepeda Dan Kemudian Yang Didorong Tadi Sama Yang Menko Maritim Memang Kita Sedang Mendorong Terhadap Penggunaan Angkutan Umum Tapi Yang Sampaikan Promo Saya Setuju Sekali Bahwa Angkutan Umum Kedepan Itu Harus Sangat Respon Terhadap Bagaimana Kondisi Masyarakat Kita Mungkin Yang Disabilitas Kemudian Yang Dalam Hal-hal Khusus Mungkin Perlu Direspon Di Dalam Kendaraan Angkutan Umum Itu Jadi Ada Tempat Duduk Khusus Dan Sebagainya Jadi Saya Kira Ini Memang Yang Dilakukan Pemerintah Selain Kita Juga Merespon Terhadap Polisi Dari Beberapa Negara Yang Lain Juga Kita Melihat Bahwa Negara Kita Akses Terus Nah Dengan Akses Ini Kita Melihat Bagaimana Kebutuhan Masyarakat Kita Yang Ada Pulonya Ada Kemudian Dihubungkan Dengan Sungai Sungai Dan Sebagainya Jadi Kemarin Saya Juga Cerita Kemarin Baru Saja Ada Bupati Panie Menghadap Pak Menteri Perhubungan Walaupun Mungkin Di Tempat Yang Cukup Jauh Itu Itu Juga Nanti Kita Akan Bangun Apa Yang Menjadi Permintaan Pak Wati Adalah Dermaga Dengan Kapal Kapal Yang Memang Untuk Mendukung Ada Sebuah Danau Di Sana Jadi Memang Ini Sangat Mendesak Baik Kita Sekarang Ini Bahwa Orientasi Pembangunan Bidang Transportasi Darat Itu Betul Harus Bisa Merespon Terhadap Kepentingan Kepentingan Masyarakat Yang Dari Berbagai Keberagaman Yang Saya Sampaikan Tadi Saya Kira Demikian Baik Terima Kasih Pak Dirjan Bapak Budi Sukiadi Mari Kita Berlanjut Kemudian Ke Romo Benisu Setio Ya Kalau Saya Lebih Banyak Pengalaman Dialog Dengan Para Sopir Taksi Angkutan Ketiga Mereka Tanya Mengenai Isu Isu Mengenai Isu Sara Itu Sebenarnya Cukup Cukup Efektif Karena Kalau Dengan Sopir Taksi Itu Kan Mereka Bisa Bercerita Banyak Kadang Kadang Mereka Mendapatkan Hock Itu Dari Teman Temannya Mengenai Misalnya Bilkada Jakarta Yang Kemarin Rame Itu Kalau Kita Bisa Berdialog Dengan Mereka Mereka Itu Bisa Menjadi Juga Bagian Dari Juru Perdamaian Kita Sehingga Kita Jelaskan Ini Persoalannya Bukan Persoalan Agama Ini Persoalannya Politik Baru Mereka Paham Itu Kemudian Dia Menjelaskan Pada Komunitas Yang Lain Sehingga Komunitas Taksi Komunitas OJEL Komunitas Angkopra Masal Itu Sangat Penting Sebenarnya Menjadi Alat Pemersatu Kalau Itu Dijadikan Mitra Maka Sebenarnya Tinggal Dikonekkan Sekarang Dengan Teknologi Itu Kita Memiliki Grup Kalau Grup Grup Ini Bisa Dikoordinasi Dengan Baik Oleh Menteri Perhubungan Dan Oleh Darat Itu Menjadi Kekuatan Kita Dalam Menjadi Agen Perubahan Yang Kedua Menurut saya Potensi Kita Luar Biasa Dalam Pengembangan Parwisata Layang Poling Mendasar Adalah Bagaimana Dikonekkan Parwisata Itu Dengan Ketahanan Keanaragaman Hayati Kita Yaitu Kita Punya Yang Namanya Produksi Pangan Tapi Juga Produksi Mengenai Kerajinan Tapi Juga Produksi Mengenai Aksesori Luar Biasa Problem Misalnya Di daerah-daerah Indonesia Flores NTP Itu Sebenarnya Penghasil Pisang Yang Baik Penghasil Apukat Yang Baik Dan Penghasil Juga Buah-buah Yang Baik Tetapi Kerap Kali Busuk Karena Apa Karena Mereka Sulit Untuk Mendapatkan Transportasi Yang Murah Sehingga Ketika Mereka Membuat Ke Bali Atau Membuat Daerah-daerah Sekitarnya Itu Kesulitan Kalau Disini Ada Subsidi Untuk Mereka Ini Sebenarnya Perwujudan Dari Silah Ketiga Dan Silah Kelima Sehingga Ada Transportasi Yang Digunakan Untuk Membantu Para Petani Membantu Para Nelayan Untuk Memasarkan Produk-produknya Nah Disinilah Misalnya Perhubungan Bisa Darat Ini Kerjasama Dengan Pariwisata Tapi Juga Dengan Komuntas Komuntas Ini Nah Sekarang Dengan Model Jaringan Ini Bisa Dikonekkan Nah Kedepan Misalnya Saya Membayangkan Terminal Itu kan Terminal Tidak hanya Terminal Tapi Menjadi Pasar Kalau Terminal Terhubung Dengan Sentral Sentral Ekonomi Itu Kan Akan Menjadi Efisen Menjadi Lebih Murah Nah Disini Bisa Ditata Misalnya Nanti Perhubungan Itu Mengatur Jadwal Mereka Sehingga Jam-jam Tertentu Ini Bisa Mengangkut Barang-barang Produksi Para petani Para nelayan Sehingga Nanti Ada Semacam Pemasarannya Itu Dalam Terminal Terminal Yang dibangun Itu Sehingga Ada link Hubungan Itu Konektiknya Menjadi Jalan Yang terakhir Saya ingin Mengatakan Kedepan Memang Bagaimana Nantinya Kita Menghirup Udara Yang Segar Yang Bebas Dari Polusi Maka Kebijakannya Adalah Mulai Efisiensi Supaya Penghematan Lebih Banyak Ya Kemudian Mobil listrik Dan Mobil listrik Lebih Efisien Dan Lebih Murah Nah Ini Peluang Besar Publik Transklusi Masal Kedepan Mungkin Sudah Mulai Di Diarakan Dengan Menggunakan Listrik Misalnya Bis Listrik Kereta Sudah Kemudian Sepeda Listrik Kemudian Angkutan Angkutan Umum Masal Itu Bisa Menggunakan Listrik Karena Mereka Dengan Baterai Bisa Kita Punya Kemampuan Listrik Luar Biasa Potensi Kita Luar Biasa Yaitu Potensi Mengenai Sumber Kekuatan Kita Angin Air Itu Kan Bisa Dimampatkan Untuk Menggerakkan Listrik Itu Menjadi Kekuatan Modal Translotasi Dan Kita Kan Bisa Membangun Pabriknya Itu Baterai Baterai Itu Kan Bisa Dengan Sekarang Teknologi Yang Lebih Efisiensi Dan Itu Lebih Punya Daya Tahan Yang Luar Biasa Jadi Rama Lingkungan Itu Menjadi Kebutuhan Kita Karena Kedepan Memang Translotasi Yang Bebas Dari Polusi Itu Akhirnya Membawa Membawa Ini Kalau Udaranya Segar Udaranya Itu Nyaman Udaranya Itu Tidak Pengat Orang Itu Hidupnya Lebih Oksigen Lebih Tinggi Itu Memiliki Hidup Lebih Optimis Lagi Sehingga Usia Produktif Lebih Panjang Lagi Yang Paling Mendasar Menurut saya Adalah Perhubungan Menggunakan Komunitas Itu Untuk Kampanye Disiplin Disiplin Dalam Penggunaan Protokol COVID Itu Sebenarnya Komunitas Perhubungan Translustasi Lebih Efektif Ini Mungkin Harus Digunakan Karena Translustasi Itu Sebenarnya Alat Sarana Untuk Mendekatkan Jarak Jadi Kedepan Memang Kita Berharap Kampanye Kampanye Itu Bisa Menggunakan Fasilitas Dari Translustasi Darat Kampanye Untuk COVID Kampanye Untuk Peragaman Tapi Juga Kampanye Untuk Menjaga Persatuan Maka Mungkin Nanti Yaitu Kerjasama Komunitas WAK Itu Dengan Kerhubungan Sangat Penting Karena Mereka Punya Semua Fasilitas Sehingga Tinggal Di Paterinya Dimasukkan Aja Ke Mereka Terus Mereka Bisa Menggerakkan Pada Komunitas Komunitas Itu Jadi Saya Melihat Optimisme Kalau Publik Translustasinya Itu Benar-benar Dijiwai Oleh Nilai-nilai Kemanusiaan Itu Akan Menjadi Menjaga Persatuan Jadi Translustasi Yang Baik Itu Akhirnya Menjaga Persatuan Bangsa Karena Translustasi Yang Baik Itu Akhirnya Berbedakan Suku Agama Semua Mendapat Fasilitas Yang Sama Kaya Dan Miskin Semua Tempat Duduknya Sama Mereka Mendapat Fasilitas Yang Sama Mendapat Kenyamanan Yang Sama Lah Ini Yang Kita Dorong Jadi Publik Translustasi Itu Sarana Untuk Merajut Ke Indonesiaan Karena Dalam Translustasi Yang Baik Itulah Sebenarnya Yaitu Kita Menikmati Rahmat Kemerdekaan Itu Rahmat Kemerdekaan Itu Orang Mendapatkan Yaitu Jiwa Yang Merdeka Jiwa Merdeka Itu Apa Mendapatkan Rasa Aman Nyaman Efisien Dan Merasakan Apa Tidak Ada Persoalan Ketakutan Dan Kekhawatiran Jadi Kalau Orang Naik Translustasi Itu Nyaman Aman Tenang Maka Sebenarnya Dia Mengalami Kemerdekaan Itu Nah Itu Yang Saya Lihat Kedepan Memang Translustasi Dibutukan Bangsa Ini Untuk Mengaturnasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Yang Nyata Baik Terima 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 Penjelasannya Ini Panjang Tapi Benar-benar Komprehensif Ngomongin Semuanya Yang Terkait Dengan Keberagaman Dan Terima Nah Sekarang Kita Ngecoba Ngar Sudah Bisa Terkoneksi Masih Di Mute Kayaknya Mbak Tere Halo Ini Hots Halo Mbak Tere Halo Mbak Tere Halo Sorry Banget Kesalahan Teknis Kayaknya Sorry Banget Yang Sekarang Mbak Tere Selamat datang Kembali Mbak Nah Ini Kita Dari Tadi Kan bahasanya Lebar Berbagai Macam Hal Termasuk Adalah Ekosistem Transportasi Darat Tentu saja Sebagai pelaku Ojek online Itu adalah bagian Yang cukup besar Dan cukup penting Di dalam Ekosistem tersebut Nah Sekarang kita Ngomongin Transportasi Transportasi Dikaitkan dengan Sisi keberagaman Saya mau Saya mau nanya Nih Mungkin Ada gak Sebagai pelaku Ojek online Pengalaman Yang Mbak Tere Pengalaman Interaksi Yang berkenaan Dengan Keberagaman Misalnya Mungkin Mengantar Orang Yang berbeda Keyakinan Tapi Kemudian Orang tersebut Jadi merasa Tertolong Sama Biasanya Mbak Atau Pengalaman Pengalaman Lain Silahkan Mbak Tere Saya akan Berikan Maksudu 10 Menit Untuk Menyampaikan Paparannya Silahkan Mbak Baik Minta tolong Dibantu Slide-nya Oke Selamat Selamat Siang Semua Salam Indonesia Sehat Segala Puji Bagi Tuhan Yang Sudah Memberikan Nikmat Sehat Kita Berkumpul Pada Hari Ini Di Sini Untuk Melakukan Webinar Transportasi Darat Berbasis Daring Dalam Lintasan Keberagamaan Sebelumnya Saya Sampaikan Salam Hormat Saya Untuk Bapak Luhut Bapak Luhut Bisa Panjaitan Bapak Budi Karya Semadi Bapak Budi Setiadi Promo Beni Dan Mas Haryo Esbilon Dan Juga Teman-teman Semua Jadi Untuk Pemamparan Ini Saya Akan Slide Berikutnya Saya Akan Bagi Dalam Tiga Kategori Pembahasan Eh Sorry Dalam Delapan Kategori Pembahasan Kehadiran Layanan Transportasi Berbasis Daring Di Indonesia Respon Masyarakat Indonesia Dinamika Persaingan Bisnis Transportasi Konvensional TS Daring Dinamika Persaingan Bisnis Dan Inovasi Layanan Antar Aplikator Kontribusi Transportasi Berbasis Daring Pada Perekonomian Kehidupan Sosial Mitra Driver Dan Kontribusinya Pada Keberagaman Indonesia Perlindungan Pemerintah Terhadap Mitra Driver Dan Yang Terakhir Adalah Harapan Mitra Secara singkat saja Sejarah Dan latar Belakang Dari Ojek Online Tersendiri Adalah Aplikasi Ojek Online Diluncurkan Ke Pabrik Pertama Kali Pada Tahun 2010 Di Ibu Kota Ditemukan Oleh Di Inisiasi Oleh Bapak Nadi Makarim Terinspirasi Dari Pengalamannya Yang harus Setiap Hari Menembus Kemacetan Di Jakarta Dengan Menggunakan Transportasi Ojek Ojek Sudah Tersedia Di Lebih Dari 50 Kota Di Indonesia Bahkan Ekspansinya Sudah Sampai Di Asia Tenggara Vietnam Thailand Dan Singapura Pada Saat Ini Kehadiran Ojol Indonesia Di Tengah Masyarakat Memang Terbukti Mengurangi Jumlah Pengangguran Bahkan Dapat Membantu Mensejahterakan Masyarakat Indonesia Hal Ini Bukan Hanya Jargon Saja Terbukti Dengan Adanya Fenomena PNS Atau Pekerja Kantoran Yang Menjadi Dengan Pandangan Bahwa Sepeda Motor Bukanlah Termasuk Jenis Angkutan Masal Dengan Penggunaannya Sebagai Sarana Transportasi Bertentangan Dengan Peraturan Lalu Lintas Namun Pertumbuhan Ojek Motor Dari Hari Kehari Menjadi Semakin Pesat Evolusi Motor Bahkan Merambah Dunia Digital Dengan Berbagai Fasilitas Pelayanan Yang Kekinian Membuat Pamor Ojek Tidak Bisa Terhindarkan Tersebar Dimana Ojek Masih Jadi Primadona Sampai Saat Ini Sejak Tahun 2010 Setidaknya Ada 15 Layanan Pesan Transportasi Berbasis Daring Yaitu Uber Taksi Gojek Grab Grab Car Blue Jack Lady Lady Jack Maxim Dan Sebagainya Di Perkembangan Tahun Kemudian Uber Diakusisi Oleh Grab Sehingga Pemain Besar Saat Ini Adalah Gojek Dan Grab Next Respon Masyarakat Indonesia Kehadiran Layanan Transportasi Berbasis Daring Di Indonesia Cukup Mencengangkan Sekaligus Mengembirakan Bagi Masyarakat Indonesia Aplikator Dan Investor Dan Menjadi Masa Kejayaan E-commerce Di Indonesia Ini Terbukti Dengan Order Yang Terus Meningkat Dari Tahun Ke Tahun Untuk Banyak Layanan Seperti Pengantaran Pemesanan Makanan Pengiriman Barang Maupun Dalam Bentuk Jasa Seperti Pembersihan Rumah Bahkan Bentuk Layanan Perawatan Tubuh Respon Positif Dari Masyarakat Juga Dapat Diukur Dari Jumlah Pengunduh Aplikasi Gojek Yaitu 155 Juta Pengguna Sumber Berita Ini Ditik Dari Sumber Berita Online M Business Tahun 2019 Bulan Agustus Tanggal 29 Bisa Dibayangkan Juga Dengan Aplikasi Yang Lain Next Dinamika Persaingan Bisnis Transportasi Konvensional VS Daring Dinamika Persaingan Bisnis Ini Kehadiran Transportasi Daring Di Indonesia Memunculkan Reaksi Dari Pelaku Bisnis Transportasi Konvensional Yang Tempat Menimbulkan Gejolak Persaingan Di antara Pelaku Bisnis Itu Sendiri Baik Perusahaan Dan Pengemudinya Reaksi Ini Bisa Kita Telusuri Dengan Beberapa Kejadian Penolakan Taksi Di Bandara Penolakan Angkutan Umum Terhadap Transportasi Online Masih Slide Yang Berikutnya Penolakan Dari Ojek Tangkalan Dan Penolakan Lainnya Yang Berakhir Dengan Kericuhan Slide Berikutnya D Sorry Slide Yang Sebelumnya D Yang Berikutnya Lagi Oke Dinamika Persaingan Bisnis Dan Inovasi Layanan Antara Aplikator Perang Tarif Project Dan Grab Saat Ini Diibaratkan Game Teori Yang Tak Pernah Benar-benar Sempurna Dan Menghasilkan Keuntungan Ketika Pihak Yang Ditantang Perang Tarif Mampu Mempertahankan Keputusan Untuk Tidak Ikut Justru Yang Akan Dirugikan Adalah Si Pemulai Perang Tarif Haryadin Nama Harbika Ekonomi Universitas Indonesia Menjelaskan Banyak Dampak Yang Akan Terjadi Jika Para Operator Transportasi Online Atau Daring Terus Melakukan Perang Harga Terutama Jika Dispon Yang Diberikan Dalam Waktu Jangka Panjang Tentu Hal Ini Menimbulkan Gerakan Masif Dari Rakan-rekan Pelagu Ojek Online Itu Sendiri Dalam Memperjuangkan Persamaan Tarif Persamaan Rataan Tarif Dengan Bentuk Demonstrasi Yang Dilakukan Di Beberapa Daerah Next Kontribusi Transportasi Berbasis Daring Pada Preekonomian Seperti Kita Lihat Dampak Bagi Preekonomian Nasional Dan Masyarakat Ini Adalah Kontribusi Ini Secara Real Dapat Dilihat Dari Efesien Dari Eksistensi Ojol Yang Hadir Lebih Di 50 Kota Di Indonesia Dan Saat Ini Telah Ekspansi Juga Ke Kawasan Asia Tenggara Aplikasi Telah Di Unduh Lebih Dari 150 Juta Di Indonesia Dan Di Indonesia Telah Melibatkan Lebih Dari 2 Juta Driver Next Kehidupan Sosial Mitra Driver Dan Kontribusinya Pada Keberagaman Kehidupan Sosial Mitra Driver Dan Kontribusinya Pada Keberagaman Driver Driver Ini Akhirnya Membentuk Membentuk Kelompok Yaitu Dinamika Dalam Ekosistem Aplikator Yang Terus Berkembang Juga Mempengaruhi Pada Kehidupan Sosial Driver Yang Menjadi Ujung Tombak Bisnis Di Lapangan Dalam Respon Setiap Dinamika Para Driver Terdorong Untuk Membentuk Kelompok Untuk Menyatukan Cara Pandang Dari Berbagai Unsur Yang Beragam Secara Egaliter Semuanya Berdasarkan Kebersamaan Dan Persaudaraan Tidak Memandang Suku Agama Atau Kelas Tentu Kelompok Kelompok Ini Sangat Kompak Dan Solid Walaupun Tanpa Struktur Yang Baku Kelompok Ini Mengelompokkan Dirinya Berdasarkan Masalah Yang Terbentuk Diantaranya Membuat Basecamp Organisasi Taktif Untuk Menyuarakan Aspirasi Dan Organisasi Sosial Pengkondisian Donasi Dan Sebagainya Merespon Isu Politik Driver Sebagai Masyarakat Sosial Sangat Responsif Terhadap Isu Yang Berkembang Baik Isu Terkait Langsung Dengan Ojol Maupun Isu Kebangsaan Lainya Halnya Dapat Dilihat Dari Seperti Pro Kontra Terhadap Penerapan Kebijakan Men Hope Dan Dianggap Menghina Profesi Ojol Sebagai Anak Bangsa Maupun Isu Lainya Penyerangan Satu Kelompok Terhadap Driver Besragam Yang Beredar Di Media Sosial Merupakan Satu Isu Yang Sensitif Bagi Driver Di Lapangan Yang Bisa Memancing Eskalasi Masa Driver Untuk Turun Membilalawannya Secara Militan Dan Isu Politik Lainya Yang Langsung Berhubungan Atau Dihubung Dengan Masif Driver Driver Adalah Profesi Yang Dalam Jaringan Kelompok Saling Terkoneksi Di Media Sosial Senusantara Menyebabkan Distribusi Informasi Sangat Cepat Antar Driver Berkontribusi Pada Lingkungan Dan Kemasyarakatan Militansi Driver Ojol Tidak Hanya Kita Dapati Dari Kinerja Yang Tidak Kenal Panas Hujan Jarak Dan Resiko Tetapi Juga Semangat Berkontribusi Untuk Kepentingan Umum Dan Lingkungan Dengan Berbagai Upaya Driver Memobilisasi Masa Dan Sumber Daya Untuk Penghijauan Lingkungan Pelestarian Hutan Penanaman Mangrove Pembersihan Sampah Di Pesisir Pantai Pembersihan Ranjopaku Di Jalanan Dan Banyak Hal Yang Dilakukan Demikian Juga Dengan Masalah Kemasyarakatan Dan Masalah Kebencanaan Driver Juga Dengan Suka Relah Tanpa Melihat Siapa Kurbannya Bagaimana Berat Bebannya Pasti Akan Berupaya Untuk Memobilisasi Bantuan Dan Terjun Kelapangan Secara Langsung Juga Berkoordinasi Sama Ya Halo Oke Dan Bekerjasama Dengan Polri Dalam Bentukan Kementifnas Kegiatan Kegiatan Positif Juga Berperan Dalam Meningkatkan Awareness Masyarakat Terhadap Brand Yang Diusung Oleh Pelaku Oke Perlindungan Langsung Ke G ya Mas Perlindungan Pemerintah Terhadap Mitra Driver Sejak Beroperasinya Ojek Online Di Indonesia Tantangan Semakin Meningkat Hal Ini Ditandai Munculnya Keberagaman Dalam Bentuk Dukangan Moril Maupun Penolakan Hadirnya Ojek Online Berkaitan Dengan Aturan Perundang Undangan Yang Tidak Ada Dalam Undang Undang Dalam Pengaturan Transportasi R2 Sandaran Dalam Masalah Krusial Driver Online Adalah Pemerintah Kehadiran Pemerintah Di antaranya Di antara Hubungan Kemitraan Driver Dan Aplikator Sangat Diharapkan Secara Histori Dari Berbagai Kejadian Dan Ojol Ojol Dengan Langkah Persuasif Dan Tegas Dari Aparat Dan Pemerintah Akhirnya Bisa Menstabilkan Situasi Isu Penerapan Plat Kuning Untuk Kendaraan Taksi Ojek Online Dengan Kehati-hatian Bidak Sana Bisa Diatasi Dan Dikaji Dengan Baik Perang Tarif Yang Merugungan Driver Oleh Pemerintah Bisa Dimediasi Walaupun Perlu Disungkatkan Dalam Bentuk Aturan Baku Harapan Mitra Dekor Terhadap Pemerintah Dalam Masa Covid Ini Tentunya Harapan Kita Semuanya Adalah Sama Yaitu Cepat Berlalu Sehingga Kita Bisa Kembali Normal Dan Mengembalikan Kondisi Kerekonomian Seperti Dulu Lagi Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mewakili Teman-teman Mengutapkan Terima 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 Sekali Kalau Saya Secara Merasakan Adalah Keamanan Saya Merasa Dijaga Oleh Pengemudi Ojek Online Setiap Saya Menggunakan Jasanya Terima Terima Sekali Lagi Mbak Tire Saat Ini Kita Sudah Hampir Mendekati Waktu Waktu Selesai Tapi Saya Rasanya Kita Masih Waktu Sedikit Saja Untuk Tanya Jawab Jadi Saya Akan Masuk Kepada Sesi Tanya Jawab Tetapi Kali Ini Tanya Jawab Adalah Berdasarkan Pertanyaan Yang Telah Diajukan Oleh Para Pemirsa Ataupun Netizen Yang Mengikuti Acara Ini Saya Membacakan Pertanyaannya Kepada Masing-masing Untuk Kemudian Para Narasumber Menjawabnya Langsung Berurutan Ada Pertanyaan Untuk Pak Dirjen Pak Dirjen Pak Budisi Adi Ini Ada Dua Pertanyaan Yang Ternyata Agak Mirip Yang Pertama Adalah Dari Ilma Sofrianti Yang Bicara Mengenai Tadi kan Video Yang Disampaikan Pertanyaan Perhubungan Darat Ngomongin Mengenai Menciptakan Transportasi Yang Dapat Dikmati Oleh Semua Latifan Masyarakat Dengan Membangun Aksesibilitas Konektivitas Yang Aman Yang Seterusnya Artinya Artinya Harusnya Ngampu Meng Meng Akomodir Semuanya Termasuk Disabilitas Khusus Dalam hal Ini Apa Yang Telah Diwujudkan Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan Layanan Fasilitas Yang Dan Akses Dalam Membangun Transportasi Yang Ramah Baik Yang Ramah Disabilitas Dan Ini Juga Terkira Pernyanya Satur Nugroho Dari Kebumen Jawa Tengah Sigit Seorang Disabilitas Pengguna Kursi Roda Dia Bilang Dia Itu Banyak Kesulitan Yang Dialaminya Dan Dialamin Teman Disabilitas Khususnya Pengguna Kursi Roda Karena Di Daerah Susah Untuk Menggunakan Transportasi Umum Di Terminal Juga Sangat Sulit Ditemui Toilet Akses Yang Peraturan Harusnya Pembangunan Infrastruktur Itu Terkecuali Transportasi Wajib Memperhatikan Aturan Dan Kebutuhan Termasuk Kebutuhan Disabilitas Kemajut Untuk Memenuhi Kebutuhan Tersebut Pak Itu Yang Terkait Dengan Disabilitas Kemudian Pertanyaan Untuk Mas Haryah Dilon Ini Dari Rinto Mas Haryah Apakah Di Indonesia Itu Bisa Menciptakan Transportasi Darat Yang Terkoneksi Dengan Moda Transportasi Lain Yang Terstruktur Dengan Mengutamakan Pelayanan Masyarakat Yaitu Aman Yaman Dan Terjadwal Jadi Kita Bicara Mengenai Kemampuan Kita Mampu Nggak Sebenarnya Kita Punya Kapasitas Dan Capabilitas Untuk Ini Untuk Menciptakan Hal Tersebut Lalu Kemudian Ada Pertanyaan Lagi Untuk Romo Beni Romo Ini ada Roy Dari Ambon Dia Bertanya Ini Menarik Banget Pakarannya Romo Beni Hubungannya Transportasi Kertuhanan Dan Pancasila Apakah Berarti Dengan Penyediaan Transportasi Umum Yang layak Itu Artinya Sudah Menjalankan Nilai Nilai Pancasila Mohon Elaborasinya Dari Romo Beni Dan Yang Terakhir Untuk Mbak Teresi Ini Ada Nggak Tadi Belum Cerita Ngomongin Keragaman Ada Nggak Orang Yang Udah Pernah Mbak Layani Sebagai Pengendara Terus Yang Berbeda Mungkin Beda Supu Beda Keyakinan Beda Apapun Kemudian Menjadi Sangat Tertolong Karena Jasa Pengalamannya Seperti Apa Pertanyaan Pertanyaannya Dari Para Netizen Saya Akan Mulai Dari Pak Dirjen Bapak Budi Silahkan Pak Budi Baik Terima Kasih Mbak Anita Jadi Untuk Yang terkait Menyangkut Masalah Ketersediaan Angkutan Umum Yang Kemudian Bisa Mengakomodir Semua Kepentingan Memang Sangat Menarik sekali Pertanyaan Dan Memang Di Dua Tahun Terakhir Kami Juga Sudah Mulai Melakukan Kegiatan Adanya Mudik gratis Untuk Para Disabilitas Jadi Secara Khusus Kami Nyiapkan Moda Transportasinya Dan Kemudian Kita Kerjasama Dengan Asosiasi Yang Memang Sudah Setiap Tahun Kita Laksanakan Dan Kemudian Selain Itu Juga Di Dijen Perhubungan Darat Kami Mungkin Yang Pertama Kali Mengawali Sebagaimana Kebijakan Aran Menteri Perhubungan Bahwa Ada Empat Staff Kami Yang Memang Itu Adalah Disabilitas Dan Semua Itu Akhirnya Kita Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Artinya Semua Faktas Pendukung Untuk Itu Semuanya Kita Sesuaikan Dan Terkait Untuk Yang Diangkutan Memang Ini Menjadi Menjadi Target Kami Berikutnya Sebagaimana Kami Sampaikan Tadi Bahwa Mulai Tahun Ini Kami Sudah Memodernisasi Beberapa Prasana Perhubungan Darat Baik Itu Terminal Baik Itu Juga Di Dermaga Termasuk Di Dano Sungai Dan Juga Di Penyebrangan Dan Kewajiban Berikutnya Adalah Semua Faktas Umum Yang Ada Di Tempat Tempat Yang Kami Sampaikan Tadi Itu Harus Disiapkan Khususus Tempat Khusus Kemudian Tempat Duduk Khusus Kemudian Untuk Toilet Khusus Bagi Yang Memang Berkebutuhan Khusus Selain Memang Disabilitas Juga Adalah Untuk Yang Katakan Orang Orang Tua Dan Juga Ibu Amil Dan Sebagainya Jadi Saya Intinya Itu Menjadi Semangat Bagi Saya Bahwa Kedepan Transportasi Umum Kita Terutama Penyediaan Prasarananya Terminalnya Simpulnya Dan Penyediaan Transportasinya Modanya Kita Harus Mendukung Dan Kemudian Mengakomodir Kebutuhan Kebutuhan Yang Disampaikan Tadi Saya Kira Bagus Sekali Pertanyaan Ini Menjadi Motivasi Kami Untuk Menyiapkan Itu Semuanya Terima Kasih Mbak Terima Kasih Pak Budi Setiadi Jelas Kemudian Sekarang Mbak Benny Yang Menjawab Pertanyaan Monggoromo Ya Sebenarnya Gini Kebijakan Publik Yang Mengharus Utamakan Nilai-nilai Kemanusiaan Dan Untuk Kepentingan Kesejahteraan Umum Itu Aplikasi Nilai Pancasila Yang Harusnya Terinalasasi Dalam Pengambil Kebijakan Contoh Kereta Api Kalau Kita Lihat Api Zaman Orde Baru Itu Sebenarnya Tidak Tidak Manusiawi Tetapi Begitu Nilai Bagaimana Kebijakan Itu Tabungan Baik Keretanya Nyaman Kemudian Setiap Orang Mendapatkan Pelayanan Yang Baik Setiap Orang Mendapatkan Pasidat Yang Baik Terus Dalam Kereta Itu Orang Mendapatkan Yang Namanya Nilai Gimana Orang Diatur Dengan Baik Itu Sebenarnya Bagian Dari Internasi Nilai Pancasila Dan Internasi Pancasila Itu Menjadi Ideologi Kehidupan Ideologi Kehidupan Itu Nyata Dalam Keperbihahan Pada Mereka Yang Lemah Yang Kecil Yang Lemah Yang Kecil Ini Siapa Yaitu Memperhatikan Orang Tua Dan Disibualitas Terlalu Memperhatikan Kepentingan Publik Jadi Kalau Nanti Kebijakan Perhubungan Itu Lebih Merhatikan Kepentingan Publik Itu Nilai Pancasila Nyata Makanya Subsidi Misalnya Itu kan Bagian Dari Nilai Pancasila Subsidi Itu Untuk Menggerakkan Ekonomi Teman-teman Yang Jauh Dari Pas Dari Jauh Dari Kota Jauh Dari Fasilitas Umum Maka Perhubungan Memberi Yaitu Transportasi Untuk Kepentingan Daerah Daerah Misalnya Daerah-Daerah Perbatasan Itu kan Bagian Dari Kebijakan Yang Mengaplikasikan Pancasila Jadi Pancasila Itu Harus Menjadi Ideologi Praksis Untuk Kesejahteraan Berumum Itu Jadi Kalau Nanti Kebijakan Menteri Perhubungan Darat Lebih Memperhatikan Misalnya Pengguna Sepeda Pejalan Kaki Terus Bagaimana Membuat Resuasi Lebih Efisien Lebih Mudah Dan Lebih Berpihak Pada Kepentingan Kerasuasi Masal Daripada Kepentingan Kerasuasi Yang Pripat Itu Sebenarnya Aplikasi Dari Nilai Sila Ketiga Dan Sila Kelima Jadi Pancasila Itu Tidak Hanya Sekarang Ini Di Diomongkan Dalam Slogan Tapi Pancasila Itu Harus Dibatinkan Dalam Perlaku Pengambilan Kebijakan Publiknya Sehingga Kita Berharap Pancasila Itu Menjadi Kukus Insting Yang Mempengaruhi Cara Berpikir Bertindak Bernalar Berasi Pengambil Kebijakan Yang Mengedepankan Kepada Nilai Sila Persatuan Dan Nilai Keadilan Sosial Itu Maka Disitulah Kita Memuliakan Tuhan Tuhan Dimuliakan Dengan Kebijakan Yang Ramah Ramah Terhadap Apa Lingkungannya Ramah Terhadap Penggunanya Dan Ramah Terhadap Pelayanannya Maka Itulah Inti Dari Nilai Pancasila Yang Dibatinkan Dalam Berlaku Baik Terima kasih Romo Atas Penjelasannya Berikutnya Silahkan Pak Hari Aesila Untuk Menjawab Pertanyaannya Ya Terima kasih Kalau Yang saya Tangkap Pertanyaannya Mengenai Bagaimana Integrasi Transfersil Dengan Moda-moda Lainnya Jadi Saya kira Secara Apa Praktis Secara Teori Tentu saja Bisa Ini masalah Pertama Tapi Ada level-levelnya Integrasi Itu Mungkin Yang Sudah Terjadi Cukup Banyak Terjadi Integrasi Fisik Yang Maksudnya Ada Fasilitas Terminal Ada Akses Ke Jalannya Namun Beberapa Titik Memang Terutama Terminal-terminal Pelabuhan Baru Maupun Bandar Udara Baru Di Indonesia Timur Dan Juga Daerah 3T Itu Ternyata Belum Semuanya Terkoneksi Dengan Jalan Darat Nah Jadi Pertama Itu Adalah Integrasi Fisik Lalu Berikutnya Adalah Sebenarnya Menurut saya Yang dimungkinkan Dengan Teknologi Itu adalah Nanti Integrasi Kelembagaan Atau Integrasi Keuangan Itu Sudah Sudah Satu Langkah Yang Sama Maksudnya Sangat Mungkin Misalnya Kita Untuk Memesan Apa Namanya Kalau kita Berpergian Transportasi Udara Misalnya Kita Bisa Memesan Perjalanan Taksinya Dengan Aplikasi Juga Saya Kira Sebenarnya Secara Teknologi Itu Dimungkinkan Jadi Kembali Jawabannya Sangat Bisa Sangat Mungkin Dan Sekarang Dengan Teknologi Meredefinisi Banyak Hal Tadi Dari Bateri Kita Pelajari Ternyata Bukan Hanya Teknologi Bukan Hanya Meredefinisi Apa Namanya Transportasi Tapi Juga Meredefinisi Komunitas Seperti Itu Tentu Saja Teknologi Juga Akan Mampu Lebih Dalam Lebih Komprehensif Meng Integrasikan Antar Moda Nah Tapi Tentu Saja Ini Gini Teknologi Hanya Fasilitator Yang Maksudnya Sampaikan Ya Dan lagi Hanya Fasilitator Peraturan Atau Rules Dan Juga Kemauan Untuk Berintegrasi Itu Bukan Sesuatu Yang Terjadi Begitu Saja Dengan Teknologi Misalnya Stasiun Tanah Abang Ya Teknologi Sebenarnya Mungkin Sudah Ada Beberapa Tahun Yang Lalu Tapi Dengan Forward Thinking Atau Dengan Langkah Yang Progresif Yang Diambil Kementerian Perhubungan Dan juga Kementerian BUMN Baru Itu Bisa Terwujud Jadi Sekali lagi Bisa Teknologinya Available Ya There's an app For that Kalau bisa Saya bilang Demikian Tapi Tetap Aja Harus Digerakkan oleh Secara Kelembagaan Oleh Yang Yang Berwenang Dalam Kementerian Maupun Operator BUMN Tersebut Terima kasih Baik Terima kasih Semoga Perhatikan Dan Dengarkan oleh Pak Jajaran Kementerian Berhubungan Ya Pak Hari Saya Kemba Teri Silahkan Teri Dijawab Pertanyaannya Halo Ya Kalau Untuk Kontribusi Keberagaman Di Teman-teman OJUL Sendiri Saya rasa Banyak Sekali Halo Salah Satunya Ketika Kita Merayakan Hari Raya Baik Natal Maupun Idul Fitri Itu Banyak Sekali Teman-teman Yang Memang Terlibat Halo Halo Bisa Dengar Ya Ada Suaranya Ada Ada Suara Oke Baik Jadi Pengalaman Untuk Konteks Keberagaman Di OJUL Sendiri Banyak Sekali Sebenarnya Dapat Kita Lihat Dan Kita Temui Ketika Pada Saat Hari Raya Idul Fitri Maupun Hari Raya Natal Itu Banyak Teman-teman Yang Ketika Hari Natal Teman-teman Muslim Juga Ikut Berkontribusi Untuk Bersama-sama Dengan Aparat Tempat Menjaga Keamanan Di area Tempat Ibadah Tersebut Turut Menjaga Turut Menertipkan Parkir Turut Menertipkan Lalu Lintas Yang Ada Di Sekitarnya Itu Menurut Saya Merupakan Suatu Sikap Keberagaman Yang Layak Untuk Di Apresiasi Begitu Jadi Banyak Hal Yang Seperti Kita Menolong Juga Tanpa Pandang Dulu Kita Menolong Juga Untuk Semua Tanpa Membedakan Sukku Ras Dan Agama Itu yang Teman-teman Lakukan Di Lapangan Sebenarnya Itu Ada Yang Perlu Saya Sampaikan Baik Terima Terima Komersial Sebenarnya Ini Pertanyaan Yang Diajukan Ya Baik Melalui Youtube Maupun Melalui Zoom Tetapi Apadaya Memang Akhirnya Waktu Juga Yang Terpaksa Menghentikan Diskusi Kita Ini Tapi Dari Diskusi Sepanjang Hari Ini Dari Pagi Sampai Sekarang Kayaknya Kita Semakin Menegaskan Bahwa Jalur Transportasi Darat Itu Memang Menjadi Bagian Penting Dalam Rangka Mempersatukan Wilayah Di seluruh Indonesia Yang Kaya Ragam Budaya Dan Transportasi Yang Lancar Tentunya Akan Membuat Jarak Tidak Lagi Menjadi Persoalan Dengan Demikian Interaksi Antar Warga Dengan Beragam Budaya Akan Menjadi Lebih Inten Masyarakat Menjadi Saling Kenal Satu Sama Transportasi Darat Tidak Hanya Sekedar Penghubung Antar Wilayah Tetapi Merupakan Penghubung Antar Hati Dan Antar Rasa Yang Merupakan Kunci Besar Dan Diterjaganya Keberagaman Dan Persatuan Indonesia Dan Seperti Kata Kepatah Dan Transportasi Darat Menyediakan Ruang Besar Untuk Kita Saling Menyayani Sayang Sekali Kita Terpaksa Harus Menyelesaikan Diskusi Ini Karena Waktu Yang Membatasi Saya Sekali Lagi Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Semua Sumber Dan Juga Para Kino Speaker Ada Bapak Luhut Bisa Pajaitan Bapak Budi Kary Serta Para Narasumber Yang Sudah Berkenan Membagikan Pandangannya Perasaannya Komitmen Kedekita Budi J Kedek Kementerian Hubungan Promo Beni Susetio Staff Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Peminang Ideologi Pancasila Bapak Haryadilon Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Dan Mbak Teresia Ismayan Teresmiar Pelaku Ojek Online Saya 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 Mengucap Pemiru Dan Juga Tentunya Terima kasih Sekali Kepada Para Peserta Yang No No Dari Berbagai Daerah Di Indonesia Yang Percaya Tunggu Pak Ini Semangatnya Dan Ibu Bapak Ibu 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 Semuanya Ini Semangatnya Benar-benar Membuat saya sendiri secara pribadi sangat kompa untuk membuat agar diskusi ini mampu membawa sesuatu yang bisa kita bawa pulang, lalu kemudian hilurkan, kita tuangkan dalam berbagai macam kebijakan publik yang terkait dengan transportasi darat yang memang akan bisa mengakomodir semua anggota komunitas dan ekosistem transportasi darat yang pastinya juga kemudian akan membantu terjaganya seragaman dan juga toleransi di Indonesia saya Anita Wahid dan seluruh kerabat kerja dari Tempo kami pamit undur diri, salam perdamaian terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!